HSSB Season 7, The Secret Sun Clan datang mengetuk. Mendengar instruksi Penatua Kin, Yansu terdiam sesaat sebelum dia mengangguk, bangkit dan menuju keluar. Feng Yunseng membungkuk ke Penatua Kin. Terima kasih, tetua. Penatua Kin melambaikan tangannya. Gadis kecil, masalah tentangmu ini terlalu penting, lelaki tua ini tidak bisa begitu saja membuat keputusan sendiri. Anda harus menunggu keputusan akhir datang dari markas utama klan kita sendiri. Petik 2. Ya, Junior ini mengerti. Feng Yunseng sekarang memutar kepalanya untuk melihat Yan Zhaogie, berkata dengan suara rendah, terima kasih. Heaven Sealing Gorge adalah sesuatu yang bahkan dia, sebagai murid sebelumnya dari klan Matahari Suci, pernah mendengarnya. Heaven Sealing Gorge adalah tempat Broadcrete Mountain menampung mereka yang telah melakukan kejahatan serius. Hanya mereka yang benar-benar jahat namun tidak bisa dihukum mati pada saat itu atau praktisi bela diri Broadcrete Mountain yang telah melakukan kesalahan yang sangat besar akan dipenjarakan di sana. Menurut rumor, itu adalah tempat di mana cahaya siang hari tidak bisa terlihat, tempat dengan lingkungan yang bahkan lebih mengerikan daripada di Siling Dragon Abyss. Sejak Broadcrete Mountain didirikan, belum ada orang yang bisa melarikan diri sendiri setelah dipenjara di sana. Yan Zhaogie menatapnya dengan acuh tak acuh. Saya hanya percaya diri. Feng Yunseng menjawab dengan tidak sabar, ya, saya kurang percaya pada Anda, itu salah saya. Lain kali, saya pasti akan memastikan untuk memiliki keyakinan. Petik 2 Lain kali, aku akan mengatakan, bagus, aku tahu aku bisa mengandalkanmu. Yan Zhaogie mengeluarkan suara, ha, saat dia berkata, rendah kunci, rendah kunci. Pada saat ini, di luar mansion, cincin cahaya kemasan yang tampak seperti matahari tergantung di udara di atas jalan, menyebabkan daerah sekitarnya menjadi sangat panas dan tak tertahankan saat orang yang lewat buru-buru mundur. Mereka yang lebih berpengetahuan tahu bahwa ini adalah tetua utama klan matahari suci di Kerajaan Tang Timur. Dan sekarang dia memiliki pandangan seperti tentara di depan tembok kota musuh, targetnya adalah markas besar pemimpin kepala gunung Brodkrit di Kerajaan Tang Timur. Jelas sekali konflik telah terjadi antara dua tempat suci lagi. Di Tang Timur, hal semacam ini tidak terlalu jarang terlihat. Namun, sebagian besar konflik antara kedua klan terjadi dalam kegelapan. Namun sekarang, penatua kepala satu pihak dengan saksama mengetuk pintu rumah orang lain. Konflik antara kedua belah pihak telah meningkat ke tingkat yang lain, tapi aku merasa itu tidak seharusnya sampai langsung berkelahi di sini di kota Jingyang, kan? Bentrokan antara dua martial Grandmaster, hanya gelombang kejut yang dihasilkan sudah cukup untuk meratakan area sekitarnya menjadi tanah datar. Petik 2. Banyak orang sangat khawatir. Dari matahari kemasan yang tergantung di langit, sebuah suara kekerasan bergema. Yan Su, aku tahu bocah bermargai Yan itu sudah kembali. Dia menyembunyikan seorang murid klan Matahari Suchiku yang menghianati dan melarikan diri dari klan, bahkan melukai murid yang dikirim klan Sun Suchiku untuk menangkapnya kembali. Jika Broadcrete Mountain Anda tidak dapat mengajar murid-muridnya, maka izinkan saya mengajari mereka untuk Anda. Serahkan Yan Zauge dan pelayan rendahan itu segera. Kalau tidak, aku akan merobohkan tempatmu ini. Petik 2. Suara tenang Yan Su sekarang bergema dari dalam mansion, keberadaan murid klan saya bukanlah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang tua ini kepada Anda. Jika klan Matahari Suchiku Anda kehilangan murid Anda, pergi dan temukan dia sendiri. Apa hubungannya dengan Broadcrete Mountain saya? Petik 2. Tidak ada orang yang kamu inginkan di sini. Berhenti membuat alasan acak. Jika Anda ingin mencari masalah, orang tua ini akan menemani Anda sebentar. Petik 2. Dari dalam matahari kemasan, sesosok manusia secara bertahap terwujud. Itu adalah pria tua yang mengenakan jubah emas, dengan tampang kekayaan tentangnya. Dia menatap rumah besar di bawahnya, tertawa keras. Melukai murid klan Sun Suchiku dan menyembunyikan buronan klan Sun Suchiku, Broadcrete Mountainmu benar-benar menjadi berani. Sepertinya kamu telah lupa bahwa jika bukan karena klan Sun Suchi saya yang berbelas kasih di masa lalu, gunung kredo luas Anda akan lama punah. Mendengar ini, Yan Zauge di dalam ola besar mencemoh, tidak takut memutar lidahmu bahkan di bawah angin kencang. Ketika iblis api pertama kali menyerang dan kemudian dipukul mundur, hantian Zandongge yang agung telah jatuh, dengan gunung kredo luas telah menderita kerugian terbesar di antara berbagai tempat suci. Dengan itu, klan Matahari Suci serta tempat suci lainnya telah diberi kesempatan untuk mengejar Broadcrete Mountain. Beberapa menghormati kontribusi yang telah dibuat oleh Zandongge dan Broadcrete Mountain, tetapi ada juga yang memiliki niat buruk, ingin memanfaatkan kesempatan untuk menggulingkan klan saat sedang turun. Untunglah, Broadcrete Mountain pada waktu itu memiliki banyak orang yang kompeten. Salah satu dari mereka, yang dengan rela melayani di sisi Zandongge, meskipun sinarnya dikalahkan oleh yang pertama, sekarang melangkah keluar. Orang ini adalah Heaven Diviner Zansilu. Dia adalah saudara dari hantian Zandongge yang agung, dan juga orang yang menggantikannya sebagai kepala klan berikutnya. Setelah Zandongge jatuh, Zansilu, yang menggantikannya, mengambil alih klan dengan kekuatannya sendiri dan menunjukkan kecemerlangan yang mengejutkan. Dan itu karena Zansilu yang sebelumnya tidak dikenal tiba-tiba muncul entah dari mana, meskipun kekuatan Broadcrete Mountain telah sangat rusak setelah invasi pertama Iblis Api, ia masih bisa berdiri teguh melawan semua kesulitan dan berhasil membuatnya. Melalui jam tergelapnya utuh. Zandongge dan Zansilu juga dikenal sebagai sepasang saudara paling legendaris di delapan dunia ekstremitas setelah masa bencana besar. Pendiri klan Matahari Suci, yang dengan hormat dibaptis sebagai suci Matahari Suci oleh masa dan telah berhasil memimpin klannya menjadi terkenal setelah pertempuran dengan Iblis Api, sering bentrok dengan Zansilu dan Broadcrete Mountain. Di bawah Zansilu, Broadcrete Mountain mengadopsi posisi konservatif, menyembunyikan kekuatannya dan tetap rendah hati. Itu diam-diam membangun kekuatannya sekali lagi sambil juga bergerak dan mundur sesuai kebutuhan, tidak pernah membiarkan klan Matahari Suci benar-benar mendapatkan terlalu banyak keuntungan darinya. Setelah itu, Suci Matahari Suci memundurkan diri dan menurunkan posisinya sebagai kepala klan, setelah itu tidak ada berita tentang dirinya yang pernah terdengar lagi. Zansilu, di sisi lain, jatuh dalam perang besar lainnya dengan Iblis Api, menumpahkan tetes darah terakhirnya untuk delapan dunia ekstremitas seperti saudaranya sebelumnya. Namun, dengan kerja keras Zansilu, Broadcrete Mountain secara bertahap bisa mendapatkan pijakan yang stabil sekali lagi, dari keadaan aslinya di mana tampaknya bahkan angin dan hujan bisa membuatnya bergetar dan bergetar. Hanya saja selama periode waktu yang sama ini, klan Matahari Suci, setelah banyak ekspansi dan perkembangan, akhirnya berhasil melampaui gunung kredo luas, sehingga merebut posisinya sebagai tanah suci terkuat. Yan Zhaoge mengangkat bahu. Jika suci Matahari Suci keluarganya masih ada, tolong minta dia untuk menunjukkan dirinya. Dengan serangan Iblis Api yang semakin ganas di masa sekarang, dia akan menjadi jenis ahli yang dibutuhkan oleh delapan dunia ekstremitas. Petik 2 Sosok Yansu sekarang muncul di atas di udara di atas mansion, saat atapannya bertemu langsung dengan Penatua berjubah emas klan Sun Suci, hancurkan Broadcrete Mountain saya. Jika Anda pikir Anda bisa melakukannya, silakan mencobanya. Petik 2 Penatua berjubah emas tertawa dingin, jika saya tidak kekurangan izin, saya akan menjagamu sejak lama. Hari ini, aku akan mulai dengan menghancurkanmu. Petik 2 Aura kinya melonjak, karena dia sekali lagi diselimuti oleh cahaya kemasan. Tidak seperti ilusi sinar matahari yang bisa dihasilkan oleh orang-orang seperti Xiao Sen dan Cao Yuanlong. Sebaliknya, dia benar-benar berubah menjadi matahari, dengan cemerlang menerangi tanah sekitarnya. Kelembaban di udara sekitarnya benar-benar menguap. Retakan kecil mulai mengular melalui tanah di sepanjang jalan, dan rumput serta pepohonan semuanya menjadi hangus dan layu. Di bawah suhu tinggi, udara di sekitarnya terdistorsi. Yansu tanpa ekspresi, tatapan serius di matanya, kedua tangannya didorong keluar secara bersamaan. Kultivasi dari Marsial Grandmaster ditampilkan secara keseluruhan karena telapak tangan tusita yang saat ini digunakan. Yansu tidak sama dengan seni bela diri yang sama ketika digunakan oleh seorang sarjana bela diri seperti Yan Sao Ge. Api ungu langsung muncul, berubah menjadi lautan api sungguhan yang berbenturan dengan matahari emas besar. Api tusita ungu dan sinar matahari kemasan bertemu di udara, saat suhu di sekitarnya langsung naik lagi. Beberapa benda kering dan mudah terbakar dari lingkungan sekitar segera tersulut saat langit dan bumi di sekitar ratus li semuanya berubah menjadi dunia api. Saat ibu kota Tang Timur Kota Jingyang bergetar, baris demi baris pola roh mulai muncul di tanah. Udara menjadi sedikit lebih dingin, karena Yansu dan Penatua berjubah emas merasa diri mereka ditekan oleh tekanan tak berbentuk. Keduanya tidak berhenti bertempur, karena mereka mengizinkan formasi besar kota Jingyang untuk menekan daerah yang bentrokan mereka akan mempengaruhi seperti yang seharusnya dilakukan. Di udara, nyala api tusita ungu dan sinar matahari kemasan bentrok dan bergolak tanpa henti, menyebabkan langit bergolak dan bumi terbalik. Matahari besar yang telah diubah oleh Penatua berjubah emas menyerupai matahari yang menggantung. Matahari tiba-tiba mulai semakin mengecil, sosok tetua berjubah emas muncul kembali. Matahari sekarang terwujud di telapak tangannya, sangat halus dan menyelaukan dibandingkan sebelumnya. Penatua berjubah emas mengangkat tangannya, sepertinya dia sedang mengangkat matahari itu sendiri. Lalu, dia menyerang dengan telapak tangannya. Dengan gerakan ke dalam telapak tangan Yansu, api tusita ungu di udara sekitarnya juga mulai menggumpal. Api yang melompat itu ditekan dan dimurnikan sampai memiliki bentuk dan substansi yang sebenarnya, karena mereka benar-benar berbentuk tungku pil ungu besar. Api ungu di dalam tungku pil melonjak tak henti-hentinya seperti dengan langit dan bumi sebagai tungku pil dan alam semesta sebagai kekuatan pendorong, kekuatan yang mendominasi menuju langsung ke matahari di telapak tangan penatua berjubah emas. HSSB 62 menangkis mereka secara langsung. Saat dua ahli Marsial Grandmaster bentrok, fenomena alam di langit dan suhu lingkungan berubah sejauh 100 li ke segala arah. Untungnya, formasi besar kota Jingyang membuat badai yang dihasilkan terkurung dalam area terbatas dan terbatas. Di dalam area itu, bagaimanapun, itu sudah seperti dunia telah terbalik. Broadcrete Mountain berniat untuk melawan Secret Sun Clan saya. Sekarang, suara yang mengesankan bergema di udara di atas kota Jingyang. Detik berikutnya, matahari emas besar yang bahkan lebih besar dari elder berjubah emas muncul di udara. Saat matahari besar ini muncul, matahari yang telah diubah oleh pria berjubah emas itu langsung redup. Dan untuk api ungu dari telapak tangan Yansu Tusita, pada saat yang sama, mereka semakin redup dan hampir padam. Yansu mengeluarkan erangan teredam saat tungkupil yang terbentuk dari api Tusita ungu segera diisi dengan retakan sebelum akhirnya runtuh dan pecah. Meskipun melompat di udara sebentar, bahkan api yang tersisa dari tungkupil yang runtuh sepertinya akan mati setiap saat. Matahari kedua itu tergantung tinggi di langit, benar-benar bersaing dengan matahari asli itu sendiri dalam hal cahayanya. Sebenarnya pada saat itu tampak ada dua matahari hadir di langit, menerangi ibu kota Tang Timur kota Jingyang bersama-sama. Pada saat ini, formasi besar kota Jingyang tidak lagi tampak tidak terganggu seperti saat melawan Yansu dan tetua berjubah emas. Di udara, baris demi baris pola roh menyala, berubah terus-menerus. Di dalam mansion, alis penatuakin yang duduk terangkat perlahan. Jika Anda ingin memamerkan kekuatan Anda, Anda telah datang ke tempat yang salah. Dari dalam mansion, pedangki yang agung tiba-tiba melesat dan melonjak ke langit. Di mana pedangki lewat, panas tak tertahankan yang ditimbulkan oleh dua matahari berkurang seketika, saat seluruh negeri menjadi dingin. Namun, setelah kesejukan itu, sebenarnya datanglah dingin yang suram. Bentuk penatuakin sekarang juga muncul di atas mansion saat dia menatap marah pada matahari emas besar itu. Dengan teriakan pelannya, angin bertiup kencang dan awan melonjak seolah-olah pedang raksasa tak berbentuk telah muncul, menembus celah di udara itu sendiri. Celah itu menyebar ke arah matahari kedua, ingin membelahnya bersama dengan yang lainnya. Delapan seni ekstrim, pedang yang menyatukan elemen caotik. Suara yang mengesankan terdengar dari matahari kemasan yang besar. Detik berikutnya, alih-alih mundur, matahari kemasan besar benar-benar maju, menabrak langsung ke arah penatuakin. Seolah-olah matahari telah miring ke barat, pancaran cahaya yang tak tertandingi menyinari tanah di bawah, tampak seperti akan membakar seluruh alam fana. Itu tepatnya pedang pembakaran surga yang dimiringkan ke barat dari klan matahari suci. Pada cahaya pedang emas yang menggambarkan matahari terbenam miring ke arah barat, jimat dewa besar tiba-tiba menyala. Luas dan rumit, tampaknya itu akan menelan seluruh kota Jingyang. Elder Qin mengaktifkan caotik Elements Uniting Blade, pedang tak berbentuk yang menebas langit dan membelah bumi kemanapun ia melewatinya juga menyala dengan jimat divine yang besar. Kekuatan kedua belah pihak telah meningkat satu tingkat lagi. Ketika mereka bentrok, seolah-olah kota Jingyang akan segera hancur. Sekarang, suara Raja Kerajaan Tang Timur bergema di dalam kota Jingyang, jika kalian berdua ingin bertarung, silakan pergi ke tempat lain, apakah anda ingin merobohkan ibu kota Tang Timur saya. Petik 2 Formasi besar kota Jingyang tiba-tiba menjadi cerah, karena polaroh yang terjalin semakin jelas dan lebih padat. Formasi besar mulai beroperasi dengan kekuatan maksimumnya, kekuatannya terus meningkat. Penatua Qin menghentikan pedangnya Qi, saat dia mendengus, jika seseorang ingin membuat masalah dari ketiadaan, orang tua ini akan menemaninya sampai akhir, apakah menurutnya Broadcrete Mountain saya sangat bagus untuk ditindas. Petik 2 Dari matahari emas besar yang tergantung di langit, sebuah suara bergema, Zhao Xicheng, kamu ingin ikut campur dalam masalah antara Broadcrete Mountain dan klan Sun Suci saya. Suara tenang Zhao Xicheng, raja kerajaan Tang Timur, sekarang bergema dari formasi besar kota Jingyang itu sendiri, tuan yang terbangun dari timur berbicara terlalu berat. Tang Timur saya secara alami tidak dapat ikut campur dalam masalah antara dua tempat suci. Petik 2 Namun, dengan kalian berdua bertarung di kota Jingyangku, raja ini tidak dapat duduk dan tidak melakukan apa-apa. Dari dalam mansion, Yan Zhao Xicheng menaikkan rahang bawahnya, ah, jadi itu Isri Sing Lord, salah satu dari tujuh matahari yang berkuasa. Namun, menurut ingatanku, Isri Sing Lord seharusnya berubah beberapa tahun yang lalu. Petik 2 Setelah klan matahari suci menjadi terkenal, ia memiliki tujuh ahli luar biasa, yang telah dikenal oleh dunia sebagai tujuh matahari berkuasa. Judul mereka sesuai dengan Seven Great Sun Arts, Dawn, Isri Sing, Heaven Streaking, World Illuminating, West Tilting, Sunset, dan Tualight. Setelah itu, Seven Reignings Suns menjadi gelar tetap. Setelah salah satu dari ahli ini jatuh atau mundur ke pengasingan, akan ada pengganti yang akan mewarisi gelar tersebut. Memutar kepalanya, Yan Zhao Ge melihat bahwa Feng Yunsheng memiliki ekspresi yang agak aneh di wajahnya. Melihat Yan Zhao Ge menatapnya, Feng Yunsheng hanya menggelengkan kepalanya. Grandmaster saya adalah Isri Sing Lord sebelumnya sebelum dia. Setelah Grandmaster jatuh, gelar itu secara alami diturunkan, dan orang yang mewarisinya adalah pria di luar sana. Petik 2 Dia adalah yang termuda di antara tujuh matahari yang berkuasa dan juga memiliki pengalaman paling sedikit. Namun, kultivasi dan keterampilannya dalam seni bela diri cukup mencengangkan. Petik 2 Matahari besar di langit berangsur-angsur menghilang, saat seorang pria parubaya berjubah emas sekarang terwujud. Dia tepatnya adalah Isri Sing Lord saat ini. Isri Sing Lord menatap Elder Qin sebelum tatapannya menyapu kota Jingyang di bawahnya, saat dia perlahan berkata, Seseorang telah menyembunyikan seorang murid yang menghianati klan Sun Suci saya, tentu saja, saya harus melibatkan diri. Petik 2 Serahkan orang itu dan minta maaf untuk menebus dosa-dosamu. Jika tidak, kami akan bertengkar. Sosok kekar penatuakin berdiri teguh dan tinggi di udara, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Orang tua ini telah mengatakan bahwa kami tidak memiliki yang Anda cari di sini. Jika kamu ingin bertarung, maka kita akan bertarung. Orang tua ini tidak memiliki apa-apa, tapi dia memiliki pedang dan sepasang tinju untuk menemani Anda sesuka Anda. Petik 2 Elder berjubah emas di samping Isri Sing Lord berkata dengan marah, Murid-murid Sun klan saya yang suci melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Yan Zauge dari Broadcrete Mountain mengambil murid pemberontak itu. Bagaimana ini bisa menjadi sesuatu yang bisa Anda bebaskan sepenuhnya hanya dengan beberapa kata. Petik 2 Berdiri di samping Penatuakin, wajah Yan Su tanpa ekspresi. Itu benar karena Anda mengatakannya. Orang tua ini masih mengatakan bahwa Sun klanmu mencuri harta Broadcrete Mountain milikku. Kembalikan dengan cepat. Petik 2 Cahaya kemasan berkedip-kedip di dalam mata Tuan yang terbit timur, menusuk sampai seluruh tubuh Yan Su sakit. Kata-kata apa, Anda mendekati kematian. Petik 2 Penatuakin melangkah maju, jika Anda ingin memamerkan kekuatan Anda, silakan kembali ke puncak penerangan dunia klan Sun suci Anda untuk melakukannya. Tiba-tiba, suara Yan Zao Ge bergema dari dalam mansion. Sebelum Isri Sing Lord, Yan Zao Ge dari Broadcrete Mountain mengucapkan salamnya. Di pegunungan Luliao, aku memang bentrok dengan Xiao Shen dan Cao Yuanlong dari klan Sun suci mu, dan aku juga bertemu dengan Feng Muge yang sedang dicari klan Sun suci mu. Namun, setelah itu, saya tidak lagi berinteraksi dengan Feng Muge itu, kata Yan Zao Ge dengan lembut. Hanya saja, setelah berbicara dengannya sedikit sebelum ini, aku benar-benar mengetahui tentang beberapa hal yang menarik. Sebagai contoh, tempat suci tertentu yang ketenarannya bergema di seluruh dunia delapan ekstremitas sebenarnya melindungi orang-orang jahat dan menerima kesalahan, memungkinkan cucu dari penatua agung tertentu untuk mencoba secara paksa mencemari sesama murid perempuan tanpa melakukan apa-apa. Dia telah gagal dalam usahanya, mereka benar-benar melindungi pelakunya dan menindas murid perempuan itu. Bagian yang paling menarik adalah, seseorang yangnya menghabiskan hidupnya benar-benar menerima balasan surga karena akar keturunannya rusak. Yan Zao Ge berkata dengan santai, Yah, setidaknya tidak ada rasa takut hal seperti itu akan terjadi lagi di masa depan. Benar-benar omong kosong. Isri Sing Lord berbicara dengan dingin, hanya dari kamu mencoreng nama baik klan Sun suci saya saja, saya bisa membunuh Anda di sini di tempat, dan tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Jika ayahmu Yan Di tidak senang tentang hal itu, minta dia untuk datang ke puncak penerangan dunia. Aku ingin tahu apakah dia akan hidup untuk mencapai puncak hidup-hidup. Petik 2 Mengatakan demikian, dia bertepuk tangan dengan telapak tangannya. Penatua Kin tertawa dengan gagah berani, tidak adil dalam menangani masalah, tidak tahu bagaimana mendidik muridmu sendiri. Daripada peduli pada buronanmu itu, kamu harus berusaha memeriksa dirimu lebih dekat. Petik 2 Ini masih bukan tempat di mana kamu bisa mengamuk dan melakukan apapun yang kamu suka. Ketika kedua belah pihak mulai bentrok sekali lagi, Raja Kerajaan Tang Timur tetap diam, hanya menekan para pejuang secara bersamaan dengan formasi besar kota Jingyang. Tanpa ragu, dia secara alami condong ke sisi Yan Zao Ge. Meskipun dia tidak mampu untuk menyinggung klan matahari suci, dan, sebisa mungkin, mencoba untuk tetap netral setiap kali dua tempat suci bentrok, masalah ini melibatkan putra satu-satunya teman lamanya Yan Di. Zhao Xicheng memilih sisinya tanpa ragu-ragu sama sekali, mengambil risiko besar menyinggung klan matahari suci saat dia melemparkan semua pikiran untuk duduk di pagar ke bagian belakang pikirannya. Tatapan Isri Sing Lord terasa dingin. Jika keadaannya seperti biasa, formasi besar kota Jingyang tidak akan bisa berbuat banyak padanya sama sekali. Namun, dengan dia berada dalam pertarungan yang intens dengan Penatua Kin pada saat yang sama dan harus menghadapi dua ancaman sekaligus, kekuatan formasi besar kota Jingyang secara bertahap bersinar. Dengan Penatua Kin melawannya seolah-olah dia memiliki keunggulan rumah, Tuan Kebangkitan Timur, yang awalnya cocok dengannya, perlahan-lahan dirugikan seiring berjalannya waktu. Bagus sangat bagus. Isri Sing Lord mundur dari medan perang, menoleh untuk melirik untuk terakhir kalinya di kota Jingyang sebelum dia berubah menjadi matahari besar sekali lagi, menghilang di balik Cakrawala yang jauh tanpa mengatakan apa-apa lagi. HSSB 63, tidak lagi pada tahap aura luar awal. Setelah memaksa Tuan Kebangkitan Timur mundur, Penatua Kin mengangguk berterima kasih kepada Istana Kerajaan Tang Timur yang jauh. Terima kasih banyak, Raja Zhao, Broadcrete Mountain saya akan mengingat bantuan ini. Jika klan Matahari Suci kembali untuk mencari masalah dengan Tang Timur nanti, gunung kredo luasku akan menanggung beban untukmu. Suara Zhao Xicheng, Raja Kerajaan Tang Timur, bergema dari jauh. Penatua Kin terlalu sopan, Broadcrete Mountain adalah pemilik sebenarnya dari domain surga. Meskipun Zhao Xicheng tidak ada di sana untuk melihatnya, Yan Zhao Ge bangkit dan membungkuk ke arahnya dari dalam mansion. Aku telah membuat masalah bagi Paman. Penatua Kin dan Yan Su kembali ke dalam mansion, duduk sekali lagi. Hanya Isri Sing Lord yang datang ke sini. Ini menunjukkan bahwa klan Matahari Suci belum mencapai titik berpikir tentang ini sebagai masalah yang sangat mendesak yang harus mereka tangani. Petik 2 Yan Su berkata perlahan, Dan, apa yang mereka khawatirkan sekarang adalah masalah salah satu murid mereka mengkhianati mereka dan melarikan diri, dan kemudian Broadcrete Mountain kami menerima murid itu. Mereka tidak menyadari bahwa mereka kehilangan Maiden of Extreme Yin, dan terlebih lagi, itu bahkan ke Broadcrete Mountain. Saat dia mengatakan ini, pandangan-pandangan Yan Su diarahkan pada Yan Zhao Ge dan Feng Yunsheng. Yan Zhao Ge mengangguk, analisis Yan Su memang tidak salah, kebetulan bertepatan sempurna dengan miliknya. Feng Yunsheng telah melalui berbagai diagnosa dan pemeriksaan dari banyak ahli puncak klan Matahari Suci, dengan mereka semua sampai pada kesimpulan bahwa fisik Yin ekstrimnya benar-benar lumpuh untuk selamanya. Kalau tidak, kejadian dua tahun lalu tidak akan terjadi. Lebih jauh lagi, Yan Zhao Ge dan Broadcrete Mountain juga tidak akan bisa menangkap Maiden of Extreme Yin yang telah lolos dari jaring mereka seperti yang mereka lakukan sekarang. Penatua Kin berkata, ini adalah hal yang baik untuk klan kita. Dengan cara ini, tindakan pembalasan klan Matahari Suci tidak akan terlalu intens. Meskipun mereka tidak takut pada klan Sun Suci, Broadcrete Mountain juga tidak ingin memulai perang antara kedua belah pihak saat itu tidak diperlukan. Konfrontasi antara dua tempat Suci pasti akan menghasilkan pemandangan yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Sementara klan Matahari Suci memegang posisi yang kuat, Gunung Kredo secara alami akan senang untuk terus bekerja memperkuat kekuatannya sendiri dalam damai sebelum benar-benar memperoleh kekuatan untuk bersaing dengan klan Matahari Suci secara langsung. Oleh karena itu, ketika Yan Su keluar, sementara sikapnya agak keras dan dia tidak menahan serangannya, dia juga dengan keras kepala tidak mengakui bahwa pihak mereka telah mengambil alih Feng Yun-seng, sehingga meninggalkan beberapa wajah untuk klan Matahari Suci. dan meninggalkannya sebagai alas untuk mundur. Bahkan Penatua Kin, yang telah mengadopsi sikap yang lebih tangguh dan pantang menyerah, juga diam-diam setuju dengan ini. Dengan mereka telah mencapai konsensus tentang ini, Yan Zao Ge secara alami tidak merusak hal-hal untuk sesepuklannya. Murid klan Sun Suci Feng Muge, tentu saja tidak akan memiliki interaksi lagi dengan dirinya sendiri dan Broadcrete Mountain. Namun, gadis gelandangan dari ekstrim Yin Feng Yun-seng, sekarang itu adalah masalah yang berbeda sama sekali. Anda bilang mereka terlihat persis sama. Di bawah luasnya langit dan bumi, banyak keajaiban berlimpah, ini juga bukan pertama kalinya ada orang yang sangat mirip satu sama lain. Begitu cantik, namun juga terlihat persis sama. Itu juga bukan tidak mungkin, bukan. Mungkin mereka bahkan saudara kembar yang dipisahkan saat lahir. Pada akhirnya, jika Anda menginginkan orang, tidak ada. Jika Anda ingin bertengkar, ada beberapa. Saya akan memberi Anda alas, jika Anda turun darinya, semua orang akan aman begitu saja. Jika tidak, iya, kami akan melakukannya dengan cara yang sulit. Yan Su berkata, dalam pertarungan Yin Ekstrim terakhir, Meng Wan gagal dan kehilangan mahkota Yin Ekstrim, yang jatuh ke tangan kota Laut Giok, yang memiliki hubungan buruk dengan klan Matahari Suci sementara hubungan yang cukup baik dengan kami. Petik 2 Kepala klan mereka pergi ke meditasi terpencil dan sudah lama tidak muncul. Jika itu bukan masalah yang sangat besar, klan Matahari Suci juga tidak ingin bertarung habis-habisan dengan klan kita saat ini. Petik 2 Penatuakin memandang ke arah Feng Yunsheng, inti dari masalah ini terletak pada teman kecil Feng ini. Semua hal dipertimbangkan, Anda seharusnya tidak terus tinggal di Tang Timur, di wilayah Surga Timur. Setelah orang-orang yang dikirim dari markas utama klan tiba, mereka akan mengantarmu kembali ke Broadcrete Mountain. Penatuakin sekarang berbalik untuk melihat Yan Zaoge. Zaoge, kamu ikut dengannya juga. Setelah mengalami kemunduran kali ini, klan Sun Suci kemungkinan besar akan menargetkanmu setelah ini. Petik 2 Setelah kembali ke klan, kamu bisa fokus membantu teman kecil ini mendapatkan kembali fisik yin ekstrimnya. Yan Zaoge menjawab, Terima kasih atas perhatian Anda, tetua. Namun, saya bersiap untuk terus tinggal di Tang Timur untuk jangka waktu tertentu. Masih ada beberapa hal yang perlu saya persiapkan. Petik 2 Kawal saja kakak Feng kembali ke klan secepat mungkin, aku akan kembali segera setelah aku menyelesaikan masalah yang ada. Dalam periode waktu ini, saya akan mencoba untuk tetap berada di dalam ruangan sebanyak mungkin, serta bertindak dengan sikap rendah hati, tidak memberi kesempatan kepada klan Matahari Suci untuk bergerak. Elder Kin mengernyitkan alisnya sedikit. Masalah lain apa yang masih harus Anda tangani? Sebelum Yan Zaoge dapat menjawab, Yan Su berkata perlahan dari samping, memang, ada beberapa hal yang memerlukan klarifikasi darinya. Saat Penatua Kin mengarahkan pandangannya, Yan Su berkata, murid klan kami Lin Yu Sao terbunuh di Tang Timur, dan dia dibunuh oleh seni bela diri garis keturunan langsung klan kami, Telapak Tusita. Lin Yu Sao, nama ini. Jika orang tua ini tidak salah ingat, Zao Ge, nada suara Penatua Kin tidak berfluktuasi saat pandangannya tertuju pada Yan Zaoge sekali lagi. Ekspresinya stabil, Yan Zaoge mengangguk. Murid inilah yang membawanya kembali ke gunung, dan membimbingnya ke dalam klan kita. Seperti Ye Jing, dia juga berasal dari kerajaan Tang Timur wilayah surga timur. Dulu, kami adalah sepasang kekasih. Saat dia mengatakan ini, Yan Zaoge tersedak sedikit. Yan Zaoge secara alami merasakan kesedihan dan belas kasihan di dalam hatinya atas kerugian yang menimpa Lin Yu Sao. Bagaimanapun, itu adalah kehidupan manusia. Terlepas dari siapa yang benar atau salah, setidaknya tidak sampai suatu kehidupan harus diklaim. Sebenarnya, keduanya bahkan tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun, satu-satunya pemahamannya tentang wanita itu berasal dari melihat melalui ingatan pemilik asli tubuhnya, yang seperti menonton film yang sedang diproyeksikan. Mengesampingkan ingatan tentang pemilik asli tubuhnya, Yan Zaoge bahkan belum pernah bertemu langsung dengan Lin Yu Sao sebelumnya. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak bisa dihibur atas kejadian ini, siapa yang akan mempercayainya? Namun, di mata orang lain, keduanya adalah sepasang kekasih. Karena itu, Yan Zaoge hanya bisa memasang ekspresi sedih di wajahnya, perlahan berkata, saat berada di pegunungan Luliao, saya sudah menerima berita tentang ini. Hanya saja saya memiliki tugas penting saat itu, dan hanya dapat menyelesaikannya terlebih dahulu sebelum mengurus masalah pribadi saya sendiri. Sekarang masalah tentang saudari Feng Feng untuk sementara waktu berakhir, aku meminta untuk secara pribadi menyelidiki dan memburu pelakunya yang sebenarnya, untuk menenangkan jiwa junior magang saudari Lin di surga. Yan Su melihat ke arah Yan Zaoge, berkata dengan acuh-ta'acuh, seperti yang dilihat orang tua ini, sebaiknya hindari kecurigaan. Yan Zaoge melihat ke arah Yan Su, yang tidak mempermasalahkannya sedikitpun saat dia berkata, di atas kota yang menghadap abis, ada banyak rumor yang beredar yang tidak menguntungkan bagimu. Pena Tuakin mengerutkan kening, rumor apa? Yan Su menjawab, dikabarkan bahwa Yan Zaoge datang untuk berjalan semakin dekat dengan seorang murid perempuan muda, Si Kong King, di siling Dragon Abis. Mereka sekarang berbagi hubungan dekat. Petik 2 Setelah mendengar berita ini, Lin Yu Sao merasa tidak aman dan dengan cepat bergegas ke Tang Timur. Sebelum dia menyelesaikan semua yang dia katakan, Pena Tuakin sudah mengerti apa yang tersirat dari kata-katanya. Rumor ini tidak memiliki substansi. Mereka sama sekali tidak cukup. Petik 2 Sementara Lin Yu Sao berasal dari Tang Timur, dia tidak memiliki musuh di sini, kata Yan Su. Dan dia meninggal karena seni bela diri garis keturunan langsung klan kita, telapak tangan Tusita. Dia melihat ke arah Yan Zaoge. Orang tua ini memeriksanya secara pribadi, pelakunya seharusnya memiliki budidaya alam aura luar marsial sekolar awal. Upacara perenungan darah adalah sesuatu yang hanya dapat digunakan dalam situasi di mana kedua pihak yang terlibat masih hidup. Jika kedua orang berkomunikasi sebelumnya untuk menceritakan kisah yang sama, efek ritualnya akan tetap tampak normal. Oleh karena itu, Anda, orang-orang Anda, dan teman kecil Feng di sini bukanlah saksi yang cocok. Petik 2 Sekarang, dengan kematian Lin Yu Sao, tidak ada yang mengkonfirmasi fakta. Yan Su memutar kepalanya untuk melihat Penatua Kin. Masih terlalu dini untuk mengatakan sesuatu dengan pasti saat ini, tapi orang tua ini percaya bahwa Yan Zaoge setidaknya harus menghindari kecurigaan untuk saat ini. Mendengar kata-katanya, Penatua Kin perlahan mengangguk. Yan Zaoge, bagaimanapun, terkikik. Penatua Kin mengerutkan kening. Zaoge, perhatikan sekelilingmu. Yan Zaoge menarik kembali senyumnya dan mengangguk gambaran kesungguhan. mengenai aura luar awal ranah cendikiawan bela diri. Aku tidak lagi di dalamnya. Setelah berbicara, dia mengeluarkan auranya, mewujudkan senjata dengan Ki untuk melayang di udara di sekitar tubuhnya. Yan Su terangkat dari kursinya, hampir saja kursinya jatuh. Yan Zaoge tidak bergerak selama ini, menjaga aura Kinnya di dalam tubuh ini sehingga baru sekarang Yan Su menyadari bahwa dia sebenarnya sudah melangkah ke rana aura luar Marsial Scholar. Tapi, bagaimana mungkin? Dengan mata terbelalak, Yan Su tercengang sampai hampir tidak bisa berbicara. Dia baru saja menerobos dari tahap aura dalam ke tahap aura luar tepat di bawah mata pria tua ini belum lama ini. HSSB 64, tindakan selalu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Sudah berapa lama sejak dia menerobos dari tahap aura dalam ke alam aura luar Marsial Scholar awal. Yan Su menatap Yan Zaoge, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Sebelumnya, dia menahan diri, selalu menyembunyikan ranah kultifasi aslinya. Ini adalah pikiran pertama yang terlintas di benak Yan Su. Selain itu, dia benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk meyakinkan dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun dalam hidupnya, Yan Su dapat dianggap telah melihat banyak hal dan mengumpulkan banyak pengetahuan. Berasal dari Broadcrete Mountain, Sacred Ground, dia secara alami juga melihat siapa yang tahu berapa banyak jenius dan sosok luar biasa. Apalagi semasa muda, ia memiliki pengalaman pribadi bergaul dengan banyak tokoh terkemuka di generasi yang sama. Yan Su sendiri yang bisa melangkah ke dunia Marsial Grandmaster juga merupakan prestasi yang hanya bisa diklaim oleh beberapa orang lain. Dari dulu hingga sekarang, kisah berbagai tokoh legendaris yang sempat masuk ke telinganya pun semakin banyak. Tetapi tidak pernah ada satu orang pun yang, segera setelah menerobos dari tahap aura dalam akhir ke tahap aura luar awal, dapat segera maju selangkah lebih maju dan melangkah ke tahap aura luar tengah dari alam Marsial Scholar. Di masa lalu, kecepatan kultivasi yang ditunjukkan oleh Ayah Yan Zao Ge, Yan Di, telah mengejutkan dunia, mencapai apa yang mungkin tidak dapat dicapai oleh banyak orang jenius lainnya sepanjang hidup mereka. Namun, dengan membandingkan seberapa cepat mereka melangkah dari tahap aura luar awal ke tahap aura luar tengah, bahkan Yan Di ditinggalkan dalam debu oleh Yan Zao Ge. Benar, tingkat kultivasi berbeda di antara praktisi bela diri. Memang ada beberapa orang yang berkembang sangat cepat selama satu atau lebih tahap kultivasi tertentu, tidak hanya berlatih lebih cepat dari praktisi biasa tetapi juga lebih berhasil dalam kultivasi harian mereka. Tapi kecepatan Yan Zao Ge, sungguh, ini terlalu berlebihan. Ini benar-benar membalikkan pandangan dunia dan akal sehat Yan Su. Mengingat hal itu sudah seperti ini bagi Yan Su, bahkan lebih sedikit lagi yang harus dikatakan untuk orang lain yang memahami implikasinya, mereka semua menatap dengan mata terbelalak dan ternganga pada wahyu ini. Mereka yang belum jelas tentang detail yang relevan juga membeku di tempat setelah mendengarkan penjelasannya. Sementara ada pepatah yang mengatakan bahwa jenius yang mati muda tidak benar-benar dihitung sebagai jenius dan hanya mereka yang berhasil mengubah potensi bawaan mereka menjadi kekuatan sejati yang kemudian dapat dihitung seperti itu, Yan Zao Ge sebelum mereka benar-benar melampaui semua harapan mereka. Terlalu jauh. Para jenius yang benar-benar mampu mencapai ketinggian yang awalnya diprediksi dari mereka hanya sedikit jumlahnya. Dalam upaya untuk melakukannya, mereka pasti akan menghadapi banyak kesulitan dan kesulitan, seperti bagaimana ombak besar akan menyapu dan menelan kerikil untuk membersihkannya. Namun, dengan tingkat potensi yang ditunjukkan Yan Zao Ge sekarang, sangat sulit bagi seseorang untuk percaya bahwa dia akan mati muda. Melihat pemandangan ini dari samping, Feng Yun-seng merasa hatinya semakin lega. Awalnya, setelah mengetahui bahwa Yan Zao Ge telah berhasil melangkah dari tahap aura luar awal ke pertengahan dalam waktu yang singkat, dia juga sangat terkejut. Sekarang ada begitu banyak orang yang menemaninya, Feng Yun-seng akhirnya berhasil mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Jadi bukan hanya saya yang cuek dan kurang informasi. Dia menilai Yan Zao Ge, bergumam dengan suara rendah yang hanya bisa didengarnya sendiri, tapi bagaimanapun aku melihatnya, sepertinya bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh manusia. Mendengar ini, Penatu Wakin juga sedikit linglung. Karena posisi Yan Zao Ge unik, dia telah mengirim laporan kepada Penatu Wakin dan klan untuk memberi tahu mereka tentang terobosannya ketika dia berhasil melangkah ke alam aura luar Marsial Skolar awal di kota abis. Oleh karena itu, Penatu Wakin juga terkejut dengan ini. Namun, Yan Zao Ge baru saja membentuk senjata dengan auranya, yang sekarang melayang dan mengelilinginya. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia memang saat ini memiliki budidaya ranah cendikiawan bela diri aura luar tengah. Baik, baik sekali. Penatu Wakin menarik nafas dalam-dalam saat dia mengangguk berulang kali. Apakah Yan Zao Ge sengaja menyembunyikan basis kultivasinya? Menyebabkan semua keributan ini dengan sengaja, adalah sesuatu yang tidak dipedulikan oleh Penatu Wakin saat ini. Dia bisa dengan perlahan menyelidiki apakah itu benar-benar terjadi di kemudian hari. Namun, bagi Broadcrete Mountain saat ini, setelah menghasilkan naga seperti itu di antara naga yang tampaknya mampu menekan semua jenius mengerikan lainnya pasti akan datang sebagai dorongan besar bagi moral mereka. Akhirnya mendapatkan kembali akalnya, Yan Zao berkata dengan nada berat, aura luar awal sarjana bela diri tidak akan mampu untuk memalsukan dan menciptakan adegan aura tengah luar sarjana bela diri membuat gerakan. Namun, sebaliknya akan menjadi hal yang sangat sederhana. Yan Zao Ge berkata dengan nada yang tidak kuat atau lembut, bagi siapapun yang memiliki kultivasi di atas aura luar awal ranah cendikiawan bela diri yang telah mengolah tusita palem klan kami, melakukan hal seperti itu memang akan sederhana. Mata Yan Su berangsur-angsur menyipit, tatapannya saat memandang Yan Zao Ge menjadi dingin. Melihat dengan sangat tenang, Yan Zao Ge melanjutkan, Penatua Yan, orang-orangmu memeriksa mayat itu, kamu harus tahu kapan bencana menimpa saudari magang junior Lin. Yan Su segera melaporkan waktunya. Dia melihat ke arah Yan Zao Ge, waktu kematian adalah sebelum Anda bertemu dengan Zhao Sili, Zhao Yuan, Zhao Seng dan yang lainnya. Mereka yang bersamamu saat itu hanyalah pengikutmu dan dia, kata Yan Su sambil melirik Feng Yun Seng, semuanya tidak dapat bersaksi untukmu. Satu kelompok terdiri dari orang-orang tangan kanan yang telah disiapkan Yan Di untuk Yan Zao Ge, yang secara alami hanya mengikuti perintah Yan Zao Ge. Yang lain membutuhkan Yan Zao Ge untuk membantunya mendapatkan kembali fisik Yin ekstrimnya serta merekomendasikannya ke Broad Creek Mountain. Yan Zao Ge menghitung dalam diam sejenak sebelum mulai tertawa dengan acuh-ta'acuh. Secara kebetulan, saya baru saja bertemu dengan kakak muda Feng saat itu. Untuk melindunginya, aku bahkan memukuli Xiao Shen dan Cao Yuan Long sebentar. Petik 2 Jika orang-orang saya serta kata-kata Junior Sister Feng tidak cukup untuk menjadi bukti, Anda dapat meminta konfirmasi dari Xiao Shen dan yang lainnya di klan Sun Suci. Semua orang yang hadir tiba-tiba semua terdiam. Mereka semua benar-benar mendeteksi sesuatu dalam kata-kata Yan Zao Ge yang baru saja digunakan untuk membela diri. Seperti yang diinginkan Yan Zao Ge, tidak hanya Cao Yuan Long tetapi juga Xiao Shen telah dikalahkan di tangannya. Sebelumnya, mereka semua tahu bahwa orang yang bertanggung jawab mengejar Feng Yun Seng adalah Xiao Shen. Mereka juga tahu bahwa Yan Zao Ge telah bentrok dengan klan Matahari Suci untuk melindunginya. Namun, pikiran mereka saat itu adalah bahwa ini seharusnya tidak menjadi konfrontasi langsung dengan Xiao Shen. Paling-paling, Yan Zao Ge mungkin hanya bentrok sekali lagi dengan Cao Yuan Long dan murid klan Matahari Suci lainnya. Sekarang mereka tahu bahwa Yan Zao Ge telah melangkah kerana cendikiawan bela diri aura luar tengah, dia seharusnya bisa mengamankan keselamatannya sendiri dan mundur bahkan jika dia harus menghadapi Xiao Shen sendiri. Jika dia bisa melakukannya bahkan sambil melindungi Feng Yun Seng, karena kesulitan dari prestasi seperti itu benar-benar tidak rendah, itu sudah cukup bagi orang-orang untuk menghela nafas dengan kagum. Lagipula, Xiao Shen bukanlah sarjana bela diri aura luar biasa. Namun, sekarang tampaknya kebenaran dari masalah ini melebihi harapan semua orang sekali lagi. Pada awalnya, perhatian semua orang telah difokuskan pada fisik yin ekstrim Feng Yun Seng, serta serangan dari klan Matahari Suci yang datang sesudahnya. Dalam melakukan itu, bagaimanapun, mereka telah mengabaikan masalah bagaimana tepatnya Yan Zao Ge berhasil merebut Feng Yun Seng dari tangan Xiao Shen, membawanya kembali ke Tang Timur dalam keadaan utuh. Yan Su menatap Yan Zao Ge, maksudmu, kamu mengalahkan Xiao Shen? Yan Zao Ge bertindak seolah-olah itu sangat alami. Bukankah Penatua Yan sudah tahu bahwa aku bertemu dengan pangeran Jin dari Tang Timur serta saudara Zhao Yuan dan yang lainnya sebelum ini? Sepertinya masih ada beberapa hal yang belum kamu ketahui, ya. Yan Su mengerutkan kening, apa yang kamu coba katakan? Yan Zao Ge meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, tersenyum tipis, oh, bukan apa-apa. Setelah masalah yang saat ini ada diselesaikan, saya akan melaporkannya kepada Penatua Kin. Jika Penatua Kin tidak keberatan, seseorang dari posisi Anda, Penatua Yan, harus dapat mendengarkan dari samping. Yan Zao Ge berkata, tidak terdengar bingung sedikitpun, mengenai apakah aku bisa mengalahkan Xiao Shen atau tidak, membuktikan hal ini akan sangat mudah. Tindakan selalu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dari aura luar klan kami, Sarjana bela diri di sini, hanya secara acak memilih salah satu dari mereka, dan minta mereka berdebat dengan saya. Sombong. Ini adalah pikiran pertama yang melintas di benak semua orang. Yan Su tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah menatap Yan Zao Ge sejenak, dia memutar kepalanya untuk melihat Penatua Kin. Ekspresi yang agak tertarik bisa dilihat di wajah Penatua Kin. Dia sama sekali tidak terburu-buru, karena dia tetap duduk diam di kursinya. Melihat ini, Yan Su tahu bahwa Penatua Kin telah menyetujui masalah tersebut. Berbalik, dia memanggil beberapa perintah. Dengan sangat cepat, seorang pria bertubuh besar dan kekar berjalan ke aolah. Kalian berdua bisa berdebat di sini, orang tua ini akan melindungi tempat itu. Petik 2. Baru saja mengatakan ini, dia melihat Penatua Kin berkata sambil menggelengkan kepalanya, pada akhirnya, ruang ini masih terbatas. Untuk keuntungan udara dari para sarjana bela diri aura luar untuk ditampilkan dengan benar, karena mereka ingin berdebat, mereka harus melakukannya di luar. Petik 2. Yan Zao Ge tersenyum ringan, sebenarnya, tidak ada bedanya sama sekali. Kata-katanya baru saja mendarat, dia mengerahkan kekuatan dengan kakinya, kekuatan ledakan langsung meledak. Dengan satu langkah, dia sudah berada tepat di depan pria besar itu. HSSB 65, dulu ada Yan Woody, sekarang masih ada Yan Woody. Aura ki dalam dan Tian Yan Zao Ge, satu aktif, satu pasif, berkumpul bersama untuk membentuk sosok kura-kura dan ular yang menunjukkan kedalaman transformasi Yin dan Yang. Teknik Tinju Suan Wu mengandalkan penggunaan Tinju Penstabil Laut serta Tinju Raja Ular Surgawi secara bersamaan untuk membentuk citra Suan Wu dan mengejutkan pintu darah hingga meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Yan Zao Ge melangkah keluar dan langsung berada di depan pria besar itu. Tidak peduli bahwa itu ada di dalam aula, bahkan jika itu berada di wilayah yang luas dan luas di luar, pria besar ini dengan kultifasi aura luar dari ranah sarjana bela diri masih tidak akan punya waktu untuk miau rakinya dan melayang. Kekuatan di seluruh tubuh Yan Zao Ge meletus. Dengan membalikkan telapak tangannya, dia menyerang keluar. Permukaan telapak tangannya seluruhnya berwarna merah keunguan, dengan panas trik yang menyebabkan pria besar itu merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam tungku. Tepatnya seni bela diri garis keturunan langsung Brodkrit Mountain, Tusita Palem. Sementara pria besar itu memang dikejutkan oleh kecepatan Yan Zao Ge, bagaimanapun juga, dia adalah seorang sarjana bela diri aura luar. Dia segera mengangkat tangannya saat dia menggerakkan kedua telapak tangannya saat dia akan mengayunkan pedang. Aura ki miliknya melonjak, membentuk dua pedang yang menari-nari di udara. Dua aura pedang terbang, satu di atas, satu di bawah, yang pertama bergerak untuk menemui telapak tangan Yan Zao Ge, yang terakhir memotong ke arah dada Yan Zao Ge. Aura pedang bersinar terang, memancarkan perasaan dingin dan suram yang besar dan tak berujung saat puluhan ribu gambar berkedip-kedip hidup di udara sekitarnya. Salah satu dari delapan seni ekstrim, delapan pedang roh pemandangan. Tidak seperti pedang pemersatu elemen caotik yang tangguh dan pantang menyerah tak tertandingi, pedang roh delapan pemandangan memiliki banyak transformasi yang mendalam. Itu sebenarnya lebih mirip dengan jenis seni bela diri yang dimiliki Sunset Tau Sun Ilusori Palem dari klan Matahari Suci. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa, di antara delapan seni ekstrim, pedang roh delapan pemandangan dan telapak Tusita kebetulan memiliki efek penekan satu sama lain. Dari sudut pandang tertentu, seni bela diri yang digunakan pria besar itu sekarang adalah konter untuk Tusita Palem. Saat cahaya pedang menyebar dan menutupi area itu, samar-samar bisa dilihat bahwa istana delapan pemandangan telah muncul tepat di depan Yan Zao Ge. Sementara api tungku ini bukan hanya lampu, karena api Tusita Ungu bertemu dengan lentera yang menerangi istana delapan pemandangan, api itu langsung menjadi kurang kuat dari sebelumnya. Saat cahaya pedang berputar, seolah-olah itu telah berubah menjadi lentera istana besar saat itu jatuh langsung ke arah Yan Zao Ge. Ekspresi Yan Zao Ge tidak berubah karena dia benar-benar mengabaikan cahaya pedang yang memotong ke arahnya. Pintu darahnya bergetar, kura-kura dan ular yang menggabungkan kekuatan mereka saat kekuatan Suan Wu yang diturunkan meletus sepenuhnya, memperkuat Tusita Palemnya. Warna ungu di dalam telapak tangan Yan Zao Ge semakin padat. Saat aurakinya melonjak, bayangan samar dari kuali pil besar terbentuk. Tungku pil menghantam langsung ke lentera istana delapan pemandangan yang aura pedang telah berubah menjadi kekuatan yang kuat dan kejam langsung menghancurkan lentera. Rambut di seluruh tubuh pria besar itu berdiri di ujung saat dia langsung menyadari bahwa kekuatan yang bisa meletus Yan Zao Ge bahkan lebih ganas darinya, dan bahkan kecepatannya lebih unggul. Dalam kontes serangan ini, sebelum aura pedangnya bisa terhubung, Yan Zao Ge pasti sudah mendaratkan serangan telapak tangan di mahkota kepalanya. Pria besar itu tidak punya pilihan. Menggerakkan tubuhnya, dia segera mencabut pedangnya untuk membela diri. Setelah kehilangan kesempatan untuk mengambil inisiatif, tidak ada lagi harapan baginya untuk mendapatkannya kembali. Yan Zao Ge menghela nafas saat dia mulai menyerang terus-menerus dengan telapak tangannya. Di bawah badai serangannya yang menggelora, lawannya dipaksa mundur terus-menerus. Pria besar itu awalnya mengira bahwa serangan ganas seperti itu akan sulit bagi Yan Zao Ge untuk bertahan terlalu lama. Namun, dia akhirnya menemukan bahwa serangan ini sepertinya tidak ada akhirnya. Dia bahkan tidak bisa membuat jarak di antara mereka, jadi mencakup ancaman telapak tangan Yan Zao Ge. Menggigit giginya, pria besar itu memutar tubuhnya dan memotong dengan backhandnya, benar-benar mengesampingkan semua pikiran tentang keselamatannya sendiri saat dia memutuskan untuk melawan serangan dengan serangan. Namun, Yan Zao Ge melompat tiba-tiba, kekuatan yang dia semburkan saat ini benar-benar naik ke level lain. Dari Tinju Iblis Enam Roh, Tinju Iblis Kera Perkasa membanggakan peningkatan kekuatan instan terbesar. Pada saat ini, kecepatan dan kekuatan Yan Zao Ge meningkat lagi, benar-benar melampaui harapan semua orang. Saat Yan Zao Ge melompat, dia menghindari pedang roh delapan pemandangan pria besar itu, telapak tangannya tiba tepat sebelum yang terakhir. Penatu Akin, yang diam-diam mengamati pertempuran selama ini, menghela nafas emosional dan penuh pujian. Dengan melepaskan tekanan tanpa bentuk, jarak antara kedua petarung itu langsung meningkat. Saat berikutnya, keduanya sudah mendapatkan kembali posisi pras paring mereka. Bentrokan antara keduanya sebenarnya hanya terjadi dalam satu tarikan nafas, waktu yang dibutuhkan kelinci yang melompat untuk mendarat kembali di tanah. Namun, itu berisi serangkaian gerakan ofensif dan defensif yang sangat intens satu demi satu. Semua orang tidak bisa membantu tetapi secara bersamaan menghela nafas ketika tatapan yang mereka lihat pada Yan Zao Ge dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman. Yan Zao Ge sebelum mereka benar-benar telah melampaui level untuk mengalahkan ahli aura luar martial scholar dari klan mereka. Pria besar ini juga bukan sarjana bela diri aura luar biasa, apa yang dialati adalah garis keturunan langsung dari Clear Key Profound Art dan Aids Seneris Spirit Blade. Dia juga seorang veteran dari 100 pertempuran, memiliki pengalaman tempur yang kaya. Ini adalah jenis lawan yang paling tidak senang dihadapi oleh kebanyakan jenius muda. Namun, dia telah dikalahkan oleh Yan Zao Ge dengan bersih dan tegas. Meskipun pria besar itu tidak meramalkan bahwa Yan Zao Ge akan meletus begitu tiba-tiba dan mengambil inisiatif dan dengan demikian kalah dalam aspek pertarungan itu, tidak ada kekurangan dalam cara dia bereaksi terhadap situasi selama sisa kontes. Dia sudah tampil sebaik yang dia bisa dalam keadaan seperti itu, namun dia masih dikalahkan oleh Yan Zao Ge. Kekalahannya membuat Yan Zao Ge melawannya secara langsung dengan tingkat kekuatan yang lebih tinggi, itu sama sekali tidak bisa dianggap sebagai keberuntungan belaka. Yan Su menatap Yan Zao Ge. Sementara Clear Key Profound Art memang basis mereka, banyak teknik yang Anda gunakan bukan dari Broadcrete Mountain saya. Yan Zao Ge berkata dengan tenang, saya tidak diam-diam mempelajari seni bela diri dari kekuatan lain, saya hanya mengalami beberapa pertemuan yang kebetulan. Momomomong, Elder, bukankah kamu juga berkultivasi dalam seni bela diri yang diperoleh di luar Broadcrete Mountain? Petik 1. Warisan bela diri tanpa pemilik yang diperoleh murid ini dari luar dapat disumbangkan ke gudang bela diri klan kita dengan imbalan seni bela diri elit klan kita. Jika saya mau, saya juga bisa menyimpannya untuk diri saya sendiri. Ini sepertinya sesuai dengan aturan klan. Petik 2. Yan Su mendengus dingin, tidak mengatakan apa-apa lagi. Penatuakin, di sisi lain, tidak terlalu peduli tentang ini. Wajahnya dipenuhi dengan pujian saat dia perlahan mengangguk ke Yan Zao Ge. Praktisi bela diri Broadcrete Mountain yang baru saja dikalahkan Yan Zao Ge sebenarnya agak lebih lemah dari Xiao Shen. Namun, hasil dari pertempuran ini telah membuktikan bahwa Yan Zao Ge setidaknya memiliki kesempatan untuk mengalahkan Xiao Shen secara langsung. Praktisi bela diri dengan kultivasi yang sedikit lebih rendah dapat melampaui dan mengalahkan lawan dari tingkat kultivasi yang lebih tinggi dengan memanfaatkan pengalaman, bakat, kekuatan mental, atau kualitas seni bela diri yang superior. Meskipun hal ini tidak sering terjadi, namun tetap tidak jarang. Namun, semakin tinggi keseluruhan budidaya dari masing-masing pihak, semakin jarang untuk melihat melampaui level untuk mengalahkan lawan dari level yang lebih tinggi. Untuk dapat mencapai ranah kultivasi yang lebih tinggi, tingkat bakat setiap orang dan pertemuan kebetulan tidak bisa terlalu buruk. Semakin tinggi tingkat basis kultivasi, semakin benar. Di antara orang-orang pada usia yang sama dan anggota generasi yang sama, ini bahkan lebih dapat diterapkan. Aku telah menyinggungmu, Satu, Yan Zhao Ge menangkupkan tangannya ke arah pria besar itu sebelum melanjutkan. Jika Xiao Shen tidak mengakuinya, aku akan menemukannya untuk pertarungan lain kapanpun, itu akan berhasil. Pada saat itu, seseorang masuk untuk melaporkan bahwa Raja Kerajaan Tang Timur, Zhao Xicheng, telah datang secara langsung. Saat Yan Su dan Yan Zhao Ge bangun dan menyambutnya bersama, hal pertama yang dikatakan Zhao Xicheng ketika dia melihat Yan Zhao Ge adalah alam kultivasi apa yang telah kamu capai. Di bawah situasi seperti apa kamu mengalahkan Xiao Shen dan mendapatkan Radiance Sun Wheel-nya. Petik 2 Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, tatapan semua orang di aula semua mendarat di Yan Zhao Ge. Sambil tersenyum sedikit, Yan Zhao Ge berkata, aku menang melawannya dalam pertarungan satu lawan satu, lalu mendapatkan Radiance Sun Wheel-nya dengan bantuan pedang naga Gyoku. Setelah mendengar detail dan hasil dari pertarungan itu, praktisi bela diri Broadcrete Mountain mendesah serempak, tidak bertanya lebih jauh. Sebaliknya, Zhao Xicheng yang sedikit terkejut saat dia mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Yan Zhao Ge menjawab semuanya, dan Zhao Xicheng berseru secara emosional, ah, Yan Di memiliki penerus yang hebat. Semua orang yang hadir mengangguk tanpa sadar. Seseorang berseru, satu lagi Yan Wu Di. Di masa mudanya, ayah Yan Zhao Ge, Yan Di, telah mengalahkan semua teman sebayanya untuk tetap tak terkalahkan di antara generasi muda delapan ekstremitas dunia. Saat itu, sebagai seorang sarjana bela diri, Yan Di tidak terkalahkan di antara semua sarjana bela diri. Sampai-sampai akhirnya sarjana bela diri kontemporernya tidak lagi memanggilnya dengan nama aslinya, melainkan menambahkan karakter, Wu, antara nama belakang dan nama yang diberikan. Baca seperti itu, Yan Invincible 2. Judul ini digunakan sampai Yan dinaik ke alam martial grandmaster. Namun, karena budidaya Yan Di telah berkembang beberapa tahun terakhir ini, kekuatannya juga terus meningkat. Tekanan mencekik yang pernah dia bawa ke cendikiawan bela diri di mana-mana sekarang secara bertahap mulai kembali dan menyelimuti semua master bela diri di dunia ini. Hari di mana nama Yan Wudi sekali lagi bergema di seluruh dunia ini tidak jauh. Saat kata-kata itu keluar dari mulut orang itu, bahkan jika itu adalah Penatua Qin atau Zhao Xicheng, mereka juga tidak secara terbuka membantahnya, karena tatapan mereka secara bertahap menjadi cerah. Saat mereka melihat Yan Zhao Ge, pikiran yang sama-sama-samar muncul di dalam hati mereka. Ada seorang Yan Wudi sebelumnya, masih ada Yan Wudi sekarang. Selanjutnya, Yan Zhao Ge di depan mereka entah bagaimana tampaknya tumbuh pada tingkat yang lebih mengerikan daripada ayahnya sebelum dia. HSSB 66 tidak lagi melihatnya dalam pandangan yang sama. Melihat Yan Zhao Ge, Zhao Xicheng menganggupkan kepalanya perlahan, Zhao Ge pada awalnya sudah memiliki bakat yang luar biasa. Melihatnya sekarang, itu sebenarnya belum sepenuhnya ditampilkan di masa lalu. Petik 2 Baru hari ini dia benar-benar mengungkapkan ketinggian luhur yang telah dia capai, dan mengungkapkan kekuatan yang telah dia kumpulkan begitu lama. Yan Zhao Ge menangkupkan tangannya ke arah Zhao Xicheng, Paman terlalu memujiku. Sebaliknya, aku merepotkan Paman kali ini. Karena telah bergandengan tangan dengan Penatua Kin dalam memukul mundur penguasa kebangkitan timur dari klan Matahari Suci, Zhao Xicheng tidak diragukan lagi telah membuat pilihan yang jelas antara dua tempat suci. Sebagai bagian dari wilayah Surga Timur Domain Surga, Tang Timur selama ini berada di bawah Gunung Kredo Luas. Namun, klan Matahari Suci saat ini kuat dan kuat, sedangkan kerajaan Tang Timur terletak tepat di samping wilayah Domain Api yang dikendalikan olehnya. Dua tempat suci yang benar-benar pecah menjadi konflik adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh klan Matahari Suci, karena banyak faktor tidak pasti yang terlibat. Namun, jika klan Matahari Suci ingin berurusan dengan kerajaan Tang Timur, itu akan semudah membalik telapak tangan mereka. Bahkan jika Broadcrete Mountain kembali untuk mencari kesalahan mereka nanti, jika kerajaan Tang Timur benar-benar mengalami kerugian begitu saja, itu akan menjadi bencana yang nyata. Selalu ada kemungkinan untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian materi dan teritorial, tetapi orang mati tidak dapat dihidupkan kembali. Zhao Xicheng menggelengkan kepalanya, kali ini, tentang perubahan kepemimpinan Pil Pavilion, saya awalnya sudah berencana untuk mengusir Zhao Xili untuk menunjukkan sikap saya kepada klan Matahari Suci. Sungguh, itu hanya masalah waktu. Petik 2. Raja ini selalu setia pada Broadcrete Mountain, itu tidak seperti klan Matahari Suci tidak tahu itu. Kali ini, itu hanya dengan jelas mendorong semuanya ke atas meja. Petik 2. Putra satu-satunya teman lamanya yang menghadapi bahaya di tanah Tang Timur, Zhao Xicheng tentu saja tidak akan duduk di sana tanpa melakukan apa-apa. Tidak peduli apa, dia akan mendukung Yan Zhao Ge dengan sekuat tenaga. Pena Tuakin sekali lagi menyatakan pendiriannya, karena situasinya unik, lelaki tua ini akan tetap berada di Tang Timur selama periode waktu ini. Kami akan mengganggumu, Pena Tuakin, meskipun menghadapi tekanan besar yang dibawa oleh klan Matahari Suci, sikap Zhao Xicheng tetap tenang seperti biasa. Dia melihat ke arah Yan Zhao Ge, aku tidak tahu bahwa kamu, Zhao Ge, sebenarnya juga memiliki pencapaian yang begitu dalam di Dao Alkimia. Yan Zhao Ge tersenyum, Paman memuji saya. Saya sendiri juga baru saja menerima informasi itu dan mulai mempelajarinya, sehingga memperoleh beberapa pencapaian di bidang itu. Namun, masih belum cukup untuk menjadi sebuah sistem, lebih banyak eksperimen masih diperlukan. Petik 2 Zhao Xicheng menghela nafas, teknik pil pembebasan jarum emas, seperti tungku kristal internal, juga benar-benar hilang setelah bencana besar, hanya hidup dalam catatan. Pencapaian Anda dalam Dao Keberuntungan, benar-benar terlalu bagus. Saat Zhao Xicheng berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda dengan Yan Zhao Ge, meskipun nada dan ekspresinya masih cukup serius. Yan Sudan yang lainnya sedikit tercengang, pil pembebasan jarum emas. Penatua Qin, setelah mendengar sedikit tentang ini dari markas utama klan, tidak terlalu terkejut. Sebagai penatua disiplin dari seluruh wilayah surga timur, dia secara alami telah diberitahu oleh Yan Zhao Ge sebelumnya selama periode waktu ini ketika yang terakhir ingin terlibat dalam beberapa kegiatan di sini. Bukankah sebelumnya kamu bilang kalau itu masih dalam tahap percobaan? Apakah Anda sudah memahami secara konkret? Wajah Penatua Qin menunjukkan sedikit kegembiraan karena ini. Yan Zhao Ge menganggu, tersenyum, saya masih dalam proses mempelajarinya. Namun, saya secara bertahap sudah terbiasa menggunakannya pada beberapa pil dan obat-obatan tingkat pemula. Petik 2 Zhao Xicheng menggelengkan kepalanya adalah satu hal untuk berhasil menggunakannya pada pil perawatan, tetapi bubuk awan asap jelas bukan obat tingkat pemula, itu sudah seperti obat surgawi untuk mengobati luka. Petik 2 Mendengarkan kata-kata Penatua Qin serta kata-kata Zhao Xicheng yang lain secara bertahap menyadari tentang apa semua ini. Yan Su yang tanpa ekspresi awalnya memiliki rasa dingin yang samar di dalam tatapannya yang tertuju pada Yan Zhao Ge. Namun, itu sekarang telah benar-benar lenyap, hanya tersisa ketenangan total. Namun, ini tidak berarti bahwa semua yang telah terjadi di antara mereka di masa lalu hanya berubah menjadi awan asap. Sebaliknya, cara Yan Su sekarang memandang Yan Zhao Ge tidak lagi seperti bagaimana anggota generasi yang lebih tua akan memandang rendah anggota generasi yang lebih muda. Pada saat ini, dia akhirnya menempatkan Yan Zhao Ge di level yang sama dengan dirinya sendiri. Ini bahkan terlepas dari kenyataan bahwa ranah budidaya Yan Zhao Ge saat ini masih jauh darinya. metode penempaan artefak tungku kristal internal, pengubahan Cloud Venet Crystal menjadi jade esens, teknik Golden Needle liberating pill, serta bakat dan potensi kultivasi yang tidak biasa yang ia miliki. Hal seperti ini bisa saja terjadi sekali atau dua kali, tapi tidak tiga kali. Sekali atau dua kali bisa dikaitkan dengan kebetulan, keberuntungan. Namun, jika selalu seperti ini, itu tidak bisa lagi disebut kebetulan tapi pasti. Yansu melirik Yan Zhao Ge dengan tenang sebelum menarik kembali pandangannya, sepertinya tidak lagi memperhatikannya. Tapi, sebenarnya, ini hanya mencerminkan betapa bertekadnya dia sebenarnya, setelah benar-benar mementingkan Yan Zhao Ge lebih dari sebelumnya. Karena pertimbangan isu legasi, ketika bersaing anggota generasi senior yang terjebak jalan buntu, kehadiran anggota generasi muda yang berprestasi sangat mungkin mempengaruhi keputusan akhir generasi tua. Tidak banyak orang yang tahu, tetapi kehatian-hatian dan ketakutan yang dirasakan Yan Su terhadap Yan Zhao Ge dan ayahnya jauh melebihi orang lain. Ini tidak hanya berasal dari persaingan antar-faksi, itu juga ada hubungannya dengan ketakutan pribadinya yang tersembunyi jauh di dalam hatinya. Saat Yan ditumbuh semakin kuat, dan kekuatan serta pengaruhnya semakin besar, Yan Su sudah merasa semakin sulit untuk makan dan semakin sulit untuk tidur. Apa yang terjadi tahun itu, jika mereka berdua mengetahui bahwa saya terkait dengannya. Petik 2 Awalnya, saya mengira hanya Yan Di yang menjadi ancaman, tidak menyangka bahwa bukan hanya dia, tapi, lama kemudian, bahkan junior ini pun menjadi ancaman besar. Karena dia, momentum Yan Di hanya akan tumbuh, bahkan mungkin sampai pada titik di mana dia bisa menekan Elder Fang. Jika ini terus berlanjut. Petik 2 Yan Su menarik nafas dalam-dalam, tatapannya semakin tenang, sementara juga semakin gelap dan suram. Karena awalnya masih sedikit ragu-ragu, dia, pada saat ini, telah memutuskan untuk selamanya. Sementara itu, praktisi bela diri penting lainnya dari Broadcrete Mountain yang hadir sekarang memiliki perasaan yang jauh lebih rumit daripada sebelumnya saat mereka memandang Yan Zhao Ge. Mereka yang lebih dekat dengan vaksi Yan Di sangat gembira meskipun masih merasa agak sulit dipercaya, sementara mereka yang lebih dekat dengan vaksi Magang Paman kedua Yan Zhao Ge merasa sangat berkonflik. Mereka berasal dari Broadcrete Mountain. Klan mereka sendiri telah menghasilkan seorang jenius yang sedang naik daun, kehormatan dibagikan kepada mereka, dan mereka juga bahagia untuk klan tersebut. Namun, bintang yang sedang naik daun ini hanya harus dari vaksi lawan. Yan Zhao Ge juga bisa dengan kasar mengetahui apa yang mereka semua pikirkan. Apa yang baru saja dia lakukan sebenarnya hanya untuk mendirikan fondasi untuk nanti. Dia sedang mempersiapkan untuk meramu pil dewa tertentu sebagai kartu truf untuk membantu mengamankan posisi ayahnya sebagai kepala klan. Pil itu tidak pernah muncul di delapan dunia ekstremitas setelah bencana besar. Jika itu dibuat, tidak ada yang bisa mengenalinya. Itu tidak seperti artefak, artefak roh atau senjata, yang praktisi bela diri dapat mencoba berkomunikasi dan hanya mengujinya. Pil itu harus dimasukkan ke dalam mulut dan dikonsumsi, dan apapun efek yang ditimbulkannya setelah itu sulit untuk dikatakan. Bagi sebagian besar, itu adalah tonik yang hebat, tetapi bagi sebagian orang, bagaimanapun, itu mungkin racun yang kuat. Situasi seperti ini memang bisa terjadi. Ini pasti akan menyebabkan orang berubah pikiran. Oleh karena itu, Yan Zauge perlu menyiapkan fondasi terlebih dahulu. Dia ingin memberi kesan kepada orang-orang, di bidang dao alkimia, Yan Zauge sebenarnya tidak hanya bermain-main. Faktanya, dia sangat mahir dalam hal itu, dan layak untuk kami percayai. Agar tidak terlalu menarik perhatian, fondasi ini harus dibangun secara bertahap dan bertahap. Sambil membangun fondasi, dia juga akan terus memperkuat kekuatan Broadcrete Mountain di Kerajaan Tang Timur sambil mendorong cakar yang diperpanjang dari klan Matahari Suci, sehingga mencapai banyak manfaat dengan satu gerakan. Setelah sepenuhnya memahami semua yang telah terjadi, Penatuakin mengangguk sedikit ke arah Zhao Xicheng, pertama-tama saya harus memberi selamat kepada yang mulia karena telah menghasilkan putra yang luar biasa lagi. Ekspresi Zhao Xicheng dalam dan tenang, Hauer pasti di luar harapan Raja ini. Namun, masih banyak hal yang masih harus diverifikasi. Petik 2. Juga, sementara Zhao Xili memang kehilangan bagian pavilion pil dari Zhao Ge, Raja ini mengenalnya dengan sangat baik. Dia tidak akan mundur begitu saja. Petik 2. Selama bertahun-tahun, dia telah memasukkan cukup banyak orang ke pil pavilion, beberapa di antaranya memegang posisi penting. Semua ini harus dibersihkan dan diurus. Petik 2. Namun, itu harus diselesaikan dalam beberapa hari ke depan, kata Zhao Xicheng dengan tenang. Penatuakin menganggup, orang tua ini secara alami mengetahui kemampuan Raja. Karena itu, dia menoleh untuk melihat Yan Zhao Ge, Zhao Ge, kamu secara berturut-turut telah melakukan pahala besar lainnya. Jangan bicara tentang imbalan lain dulu, mereka akan diputuskan oleh klan nanti. Dengan yurisdiksi saya, pertama-tama saya dapat memberi penghargaan kepada Anda atas kontribusi berjasa Anda dalam masalah pil pavilion. Petik 2. Setelah mereproduksi teknik pil pembebasan jarum emas kuno yang dapat meningkatkan kemanjuran pil dan obat-obatan, Anda juga berhasil menghilangkan gangguan klan matahari suci di pavilion pil Tang Timur pada saat yang sama. Selain bagian pil pavilion yang Anda menangkan dari pangeran Jin, bagian dari pil pavilion yang awalnya disimpan oleh klan kami secara rahasia juga akan jatuh kepada Anda. Semua keuntungan yang Anda peroleh dari sana akan untuk Anda distribusikan atas kebijaksanaan Anda sendiri. Jika klan membutuhkannya, kami tidak akan membiarkan Anda menderita kerugian, kami akan menukarnya dengan Anda dengan harga pasar atau untuk beberapa sumber daya lain yang Anda inginkan. Petik 2. Masalah pil pavilion yang terkait dengan klan kami semua akan diputuskan oleh Anda. Yan Zhaoge tersenyum sedikit, saya berterima kasih kepada Penatua Kin. Yang lain semua dibiarkan menatap bola balik satu sama lain. Hanya Yan Su yang tetap tanpa ekspresi. HSSB 67 menekan Yan Su. Melihat di antara Penatua Kin, Yan Zhaoge, dan Yan Su, para penonton tiba-tiba memiliki banyak pikiran melintas di benak mereka. Pavilion pil adalah sumber pendapatan utama keluarga kerajaan Tang Timur. Sebagai hegemon wilayah surga timur, Broadcrete Mountain secara alami juga mengklaim bagian dari keuntungan. Di satu sisi, itu adalah isyarat simbolis yang menjamin posisi dan keuntungan Broadcrete Mountain di Tang Timur. Di sisi lain, agar pil dan obat-obatan pavilion pil diekspor dalam jumlah besar keluar kerajaan Tang Timur, gunung luas krip juga memainkan peran yang sangat penting. Bahkan jika tidak ada teknik Golden Needle Liberating Pil atau Smokey Cloud Powder, pil pavilion masih akan menghasilkan banyak keuntungan. Sebelumnya, hubungan antara klan dan pil pavilion telah dikelola oleh elder disiplin Tang Timur. Ini pasti termasuk dalam yurisdiksinya, jadi masuk akal kalau dia memiliki kekuatan ini. Namun, Yan Zauge secara pribadi telah mendapatkan bagian zaosili dari pil pavilion, dan itu cukup besar pada saat itu. Menurut akal sehat, Yan Zauge harus menyerahkannya kepada klan, lalu akan dikelola bersama bagian klan pavilion pil. Sebagai imbalannya, Yan Zauge akan diberi hadiah dalam bentuk lain. Tentu saja, ini secara alami berarti bahwa semuanya akan diserahkan kepada tetua kepala Tang Timur, Yan Zauge. Tapi saat ini, sepertinya seluruh situasi telah terbalik. Alih-alih pergi ke Yan Zauge, bagian asli dari pavilion pil dari klan juga akan sepenuhnya ditransfer ke Yan Zauge. Bahkan tanpa mendiskusikan secara spesifik nilainya, hanya konsep memberikan otoritasnya atas pil pavilion seperti mengambil pisau dan mengukir daging dari tubuh Yan Zauge. Praktisi bela diri lainnya memandang dengan sedikit kebingungan terhadap Penatua Kin. Bahkan Raja Kerajaan Tang Timur, Zhao Xicheng, tampak terkejut saat dia menilai situasinya. Penatua Kin mempertahankan ekspresi damai, seperti halnya Yan Su. Menyaksikan adegan ini, Yan Zauge memasang ekspresi tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mengenai pergulatan antara ayah Yan Zauge, Yandi dan Paman magang keduanya, Fang Zun, Penatua Kin masih tetap netral. Meskipun kesan Penatua Kin tentang Yan Zauge telah berubah menjadi salah satu kekaguman yang ekstrim, ini masih belum cukup baginya untuk bersandar pada faksi Yandi. Tindakan Penatua Kin saat ini membunuh dua burung dengan satu batu. Di satu sisi, dia memberi penghargaan kepada Yan Zauge atas berbagai pahala yang diperoleh pihak lain untuk klan. Di sisi lain, dia juga memberi sedikit tekanan pada Yan Su sebagai peringatan. Sebelumnya, Wen Ningzi pernah mencoba melawan Yan Zauge, malah-malah merugikan dirinya sendiri. Dia menjadi bawahan terpercaya Yan Su, Penatua Kin secara alami harus memusatkan pandangannya pada Tang Timur dan Yan Zauge. Mengenai kematian Lin Yu Sao, meskipun tidak ada kesimpulan akhir yang bisa dicapai secara pasti, sepertinya Yan Zauge setidaknya untuk sementara dapat menghilangkan kecurigaan. Adapun siapa yang menyebabkan kematiannya, itu tentu saja merupakan pertanyaan penting yang layak untuk diselidiki secara mendetail. Bagaimanapun, tubuh itu pertama kali ditemukan oleh bawahan Yan Su dan saat ini sedang diawasi oleh orang-orangnya juga. Luka fatal disebabkan oleh Tusita Palem, yang Yan Su sendiri juga mahir. Dengan basis kultifasinya, jika dia ingin meniru serangan aura luar cendikiawan bela diri, itu secara alami akan menjadi kesederhanaan itu sendiri. Penatua Kin juga sangat yakin bahwa Lin Yu Sao sebenarnya tidak dibunuh oleh Yan Su, tetapi tidak ada yang tahu. Mungkin Yan Su telah membuat beberapa langkah untuk menghadapi Yan Zauge, dan sebenarnya adalah pelakunya. Saat ini, fakta bahwa dia melucuti sebagian dari otoritas Yan Su dan malah memberikannya kepada Yan Zauge adalah peringatan yang jelas bagi Yan Su. Berkenaan dengan persaingan antara Yandi dan Fang Jun untuk mendapatkan kursi kepala klan, Penatua Kin adalah pihak netral yang tidak berpartisipasi dalam perjuangan. Namun, karakternya mendikte bahwa ada garis dasar moral yang tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak. Jumlah pendapatan yang dihasilkan hanyalah satu aspek. Yan Zauge dengan santai berpikir, sebelumnya, saya hanyalah seorang guru tolol yang menghabiskan uang sambil berjalan kaki. Sekarang, mungkin ini bisa dihitung karena saya akhirnya mendapatkan sejumlah uang. Petik 2. Penatua Kin melanjutkan, Anda juga menemukan seorang Maiden of Extreme Yin dan meyakinkannya untuk bersumpah setia kepada klan, ini juga merupakan kontribusi yang tidak dapat diremehkan. Menemukan teknik golden needle liberating pill dan memenangkan bagian pill pavilion, menyempurnakan tungku kristal internal, serta menemukan penggunaan cloud venet kristal dalam memproduksi jade esens. Semua ini adalah kontribusi yang berjasa. Jika teman muda Feng berhasil mendapatkan kembali fisik Yin ekstremnya, klan secara alami akan memiliki hadiah yang sangat besar untukmu. Yan Zauge mengangguk, meskipun dia tidak tahu secara spesifik, dia masih sedikit berharap tentang hadiahnya dari klan. Penatua Kin melanjutkan, kamu mampu mengalahkan Xiao Shen dan menyebarkan ketenaran dari Broad Creek Mountain Ku. Meskipun masalah dengan Maiden of Extreme Yin tidak dapat dipublikasikan, Anda masih akan diberi penghargaan oleh klan. Petik 2. Adapun hadiah apa ini nantinya, itu harus diputuskan kembali di klan. Orang tua ini tidak memenuhi syarat untuk membuat keputusan seperti itu, pada akhirnya, Anda sebenarnya bukan praktisi bela diri yang ditempatkan di wilayah surga timur. Petik 2. Namun, kamu telah mendapatkan begitu banyak pahala secara berurutan, klan juga tidak akan menjadi lebih pelit sebagai hasilnya. Jika Anda memperhatikan hadiah tertentu, beritahu saya dan saya akan melaporkannya kembali ke klan. Petik 2. Kamu tahu semua aturannya, dan tidak akan meminta sesuatu yang tidak realistis. Mendengar apa yang dikatakan, Yan Zauge sedikit tertawa dan menganggupkan kepalanya, terima kasih banyak kepada Penatua Kin. Saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda, aku benar-benar memperhatikan sesuatu. Petik 2. Penatua Kin bertanya, Hah, benda apa? Yan Zauge tertawa, Aku benar-benar menginginkan sesuatu darimu, 9 harta karun Ais Labu yang berasal dari Gunung Jurang Kesepian Domain Guntur. Dengan sedikit keheranan, Penatua Kin bertanya, kamu memiliki harta yang perlu disimpan untuk waktu yang lama. Orang tua ini tahu bahwa kamu telah mendapatkan jiwa tulang naga glasial, dan pada awalnya berencana untuk memberimu seluruh kerangka juga. Tapi, setelah mengumpulkan jiwa tulang naga glasial, sejumlah besar diok mendalam seharusnya cukup. Yan Zauge berbicara lagi, ini sebenarnya bukan kerangka naga glasial, melainkan sesuatu yang lain. Saya ingin tahu apakah Anda, Penatua, bersedia berpisah dengannya. Petik 2. Melambaikan tangannya, Penatua Kin langsung mengeluarkan labu berwarna putih dan menyerahkannya kepada Yan Zauge, apa yang tidak diinginkan. Meskipun item ini agak langka, sebenarnya tidak terlalu berharga. Orang tua ini kebetulan-kebetulan bertemu satu sama lain ketika saya masih muda, dan telah memilikinya sejak itu. Petik 2. Rasanya seperti iga ayam, tapi sayang untuk dibuang. Jika kamu hanya menginginkan item ini, maka tidak perlu menunggu klan untuk memutuskan. Orang tua ini bisa memberikannya kepadamu secara langsung. Petik 2. Menerima 9 harta karun ais labu, Yan Zauge segera merasakan sensasi sedingin es di tangannya. Dia tersenyum dan menjawab, Terima kasih saya kepada Penatua. Melihat Yan Zauge, Penatua Kin sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu saat dia membuka matanya lebar-lebar, Kamu, itu pasti karena kamu mendapat ide baru, kan? Yan Zauge tertawa ringan, tidak menyembunyikan masalah ini, memang benar aku punya sesuatu, tapi itu masih hanya sebuah ide sekarang dan aku tidak tahu apakah itu benar-benar akan berhasil. Saya harus bereksperimen sedikit. Petik 2. Penatua Kin menunjuk ke arah Yan Zauge dengan jari telunjuknya, Ah, dasar kecil. Anda benar-benar tidak membiarkan orang menyimpan kekhawatiran. Petik 2. Bahkan saat mengatakan itu, sikapnya cukup baik dan ramah. Sambil melihat Yan Zauge, terlihat jelas bahwa ekspresinya mengandung kebaikan dan pujian. Ketika orang lain mendengar apa yang mereka bicarakan, mereka semua merasa sangat ingin tahu tentang ide baru apa yang mungkin dimiliki Yan Zauge. Hanya dari bukti empiris, cukup jelas bahwa seseorang tidak dapat menilai Yan Zauge dengan standar umum apapun. Meskipun Yan Zauge telah mengecilkan idenya dan membuatnya terdengar sederhana, itu bisa menjadi sesuatu yang sangat penting. Setelah membahas masalah hadiah Yan Zauge, Penatua Kin memerintahkan klan untuk melakukan penyelidikan mendetail tentang masalah kematian di Ni Lin Yu Shao. Mempertimbangkan bahwa korban telah dibunuh di Tang Timur, masuk akal jika penyelidikan berada di bawah yurisdiksi tetua utama Tang Timur, Yan Su. Namun, dengan cepat menjadi jelas bahwa Yan Su tidak cocok untuk melakukan penyelidikan selanjutnya. Karena itu, Penatua Kin menugaskan bawahannya untuk terus menyelidiki lebih dalam masalah ini. Sehubungan dengan Yan Zauge, jelas bahwa dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan kematian Lin Yu Shao. Sebelumnya, ketika Yan Zauge secara aktif meminta penyelidikan atas masalah tersebut, itu hanya untuk menunjukkan sikapnya terkait perselingkuhan. Setelah ini, sangat mungkin bahwa klan Matahari Suci akan memiliki beberapa gerakan, membuatnya lebih penting dari sebelumnya untuk ada kerjasama antara Tang Timur dan Gunung Kredo Luas. Selama periode waktu ini, saat mereka berakting di Tang Timur, terlepas dari apakah itu Yan Zauge, Penatua Kin, atau Yan Su, masing-masing dari mereka secara alami ingin memiliki pemahaman yang sama dengan Zhao Xicheng. Semuanya pada dasarnya telah diselesaikan, Yan Zauge mengantar Zhao Xicheng ke pintu, mengirimkan transmisi suara dengan orakinya, Paman, saya ingin mengobrol sedikit dengan Anda tentang putra ke-16 Anda, Zhao Hao. HSSB 68, Zhao Hao memang orang baik. Melirik Yan Zauge, Zhao Xicheng perlahan menganggupkan kepalanya, aku tahu apa yang kamu, Zhao Xicheng, ingin diskusikan. Berbicara dengan Yan Zauge secara pribadi, Zhao Xicheng tidak lagi seformal sebelumnya, beralih ke bentuk alamat yang sangat biasa saja. Bahkan jika kita mengatakan bahwa dia baru saja datang untuk melihat cahaya pada suatu hari yang cerah, perubahan pada HR benar-benar terlalu besar, terlalu mendadak. Bahkan tidak menyebutkan perubahan dalam temperamennya, pencapaiannya dalam dao alkimia sedemikian rupa sehingga aku bahkan harus mengakui bahwa milikku lebih rendah. Adapun pencapaian kultifasinya, sementara saya masih belum melihatnya, kecepatan kultifasinya selama setengah tahun terakhir telah jauh, jauh lebih besar dari sebelumnya. Zhao Xicheng sangat jujur, tidak meremehkan Yan Zhao Ge sebagai anggota generasi muda. Adapun Zhao Hao sebelumnya yang merupakan karakter yang sama sekali biasa-biasa saja, Zhao Xicheng juga benar-benar tidak bisa mengatakan seberapa banyak dia mengerti tentang dia. Adapun Zhao Hao setelah perubahan. Jika Zhao Xicheng ingin, dia secara alami dapat melakukan pemeriksaan menyeluruh dan jelas dari sebagian besar hal yang telah melibatkan Zhao Hao sejak lahir. Jika tidak, dia akan menjadi kepala kerajaan tanpa bayaran. Jika dikatakan bahwa dia memiliki beberapa pertemuan yang sangat tidak disengaja dan memperoleh beberapa warisan bela diri atau diam-diam diterima sebagai murid oleh seorang ahli, pertumbuhannya masih sulit untuk dijelaskan. Namun, Dao Alkimia tidak hanya melihat bakat tetapi juga mengumpulkan pengalaman, namun apakah HR mencapai ketinggian yang tinggi sekarang? Petik 2 Zhao Xicheng menggelengkan kepalanya sedikit, tetap saja, semua ini masih bisa diselidiki secara perlahan. Setelah menghasilkan seorang putra yang lebih luar biasa, secara alami itu adalah hal yang baik untuk Tang Timur. Petik 2 Saat Yan Zhao Ge mendengarkan, dia juga diam-diam menyeringai di sampingnya. Bagi mereka yang berada dalam posisi kekuasaan, mereka yang memiliki kemampuan bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Intinya adalah apakah situasi masih dalam kendali mereka. Selama mereka tidak kehilangan kemampuan untuk mengendalikan situasi, semakin cakap bawahannya semakin baik. Seringkali, mereka bukannya gagal menemukan ketidaknormalan dan kekurangan mereka. Hanya saja setelah melakukan itu, mereka akan berpura-pura bodoh dan mengamati situasi dari bayang-bayang. Zhao Xicheng sudah seperti ini. Ayah Yan Zhao Ge sendiri, Yan Di, bahkan lebih sulit dibodohi. Jadi, sejak menyeberang ke dunia ini, Yan Zhao Ge telah melakukan segalanya secara bertahap. Bahkan jika dia tidak berhasil sepenuhnya menghindari semua kecurigaan, setidaknya, perbedaan antara dia dan pemilik asli tubuhnya tidak bisa terlalu besar. Meskipun dia telah berhasil mereproduksi tungku kristal internal, menyebabkannya muncul kembali di dunia ini, itu hanya penciptaan alat, itu tidak ada hubungannya dengan kemahirannya sendiri dalam penempaan artefak sama sekali. Teknik pemurnian artefak lain yang digunakan Yan Zhao Ge hanya bisa dianggap lebih baik daripada rata-rata. Teknik pil pembebasan jarum emas yang telah dia biarkan muncul kembali hanyalah sebuah teknik. Sementara itu, keahliannya secara keseluruhan dalam alkimia secara bertahap akan meningkat seiring berjalannya waktu, meningkatkan kesan yang dia tinggalkan pada orang lain perlahan tapi pasti. Perubahan dalam kecakapan bela dirinya serta beberapa penemuan aneh sebagian besar dapat dikaitkan dengan pertemuan yang tidak disengaja, atau kilatan inspirasi yang tiba-tiba. Maju sedikit lebih lambat sekarang tidak masalah, masa depan di mana dia akan melebarkan sayapnya dan terbang tinggi ke langit sudah dekat. Sebenarnya, dalam memikirkannya kadang-kadang, Yan Zhao Ge tidak bisa menahan tawa. Zhao Hao memang orang yang baik kah? Prestasi Yan Zhao Ge saat ini secara alami jauh lebih tinggi daripada Zhao Hao. Namun, jika dibandingkan dengan Zhao Hao yang memamerkan tarinya secara terbuka dan bertindak sesuka hatinya dengan hampir tidak ada reservasi, Yan Zhao Ge sebenarnya tampak agak lebih normal. Tentu saja, ini hanyalah perbandingan. Di mata banyak orang, Yan Zhao Ge sama-sama terkenal dan mendominasi seperti tidak ada hari esok. Namun, karena pemilik asli tubuhnya juga memiliki temperamen seperti itu, perbedaannya sebenarnya tidak terlalu besar. Oleh karena itu, setelah memberitahu Feng Yunsheng bahwa dia bertingkah rendah, itu karena Yan Zhao Ge benar-benar merasa bahwa dia sendiri sudah cukup rendah hati. Dihadapkan dengan tatapan Feng Yunsheng yang agak tidak percaya, Yan Zhao Ge benar-benar merasa dia telah dianiaya. Dengan kepribadian yang penuh kasih untuk berakting dan terlihat keren, dia sudah bekerja sangat keras untuk menekannya. Zhao Xicheng menghela nafas agak emosional, potensi yang saat ini terungkap Hao Er. Bahkan pangeran keempat tidak bisa dibandingkan dengannya, apalagi pangeran pertama dan ketiga. Yan Zhao Ge tersenyum tipis. Selain pangeran pertama Zhao Yuan dan pangeran ketiga Zhao Sheng, keluarga kerajaan Tang Timur sebenarnya masih memiliki pangeran keempat, Zhao Ming. Dalam hal bakat kultifasi saja, tidak mempertimbangkan kuda hitam Zhao Hao, Zhao Ming adalah yang pertama di antara semua putra Zhao Xicheng, pada saat yang sama juga merupakan bakat paling luar biasa di seluruh generasi muda kerajaan Tang Timur. Bertahun-tahun yang lalu, Zhao Ming telah memasuki Broadcrete Mountain untuk mempelajari cara bela diri. Dia adalah murid resmi dari Broadcrete Mountain. Dengan Broadcrete Mountain menjadi tuan dari Heaven Domain dan para elit dari Heaven Domain melihat kemuliaan Broadcrete Mountain sebagai milik mereka, sebagian besar talenta bela diri terbaik di sana telah mendarat di telapak tangannya. Hanya saja, setelah memasuki Broadcrete Mountain sebagai murid, posisi Raja Tang Timur berikutnya tidak lagi ada hubungannya dengan dia jika tidak ada insiden besar yang terjadi. Sementara kerajaan Tang Timur dekat dan berada di bawah Broadcrete Mountain, itu tidak berarti bahwa Tang Timur benar-benar bawahannya. Mampu berkultivasi di Broadcrete Mountain atau naik sebagai Raja Tang Timur, pilihan mana yang lebih baik adalah masalah pendapat pribadi. Namun, Zhao Ming benar-benar mengabdi pada cara bela diri, jadi dia sangat senang memasuki tanah suci untuk mengembangkan keterampilannya. Saat memasuki Broadcrete Mountain mungkin membuatnya tampak seperti dia telah memisahkan dirinya dari kerajaan Tang Timur, Tang Timur masih bisa menggunakan ini untuk meningkatkan hubungan antara kedua sisi dari balik layar. Karena selalu dengan sepenuh hati mengabdikan diri pada Broadcrete Mountain, Zhao Xicheng secara alami tidak melakukan sesuatu seperti memasang taruhan di kedua sisi. Jadi, selain putra keempatnya Zhao Ming, yang telah memasuki Broadcrete Mountain, semua putranya yang lain tetap tinggal di Tang Timur. Selain itu, perlu juga disebutkan bahwa putra Zhao Xicheng, Pangeran Jin, telah memasuki klan Matahari Suci. Akibatnya, hubungan antara Zhao Xicheng dan klan Matahari Suci sangat dekat, menyebabkan pengaruh klan Matahari Suci di Tang Timur terus-menerus merambah. Yan Zhao Gie dan Zhao Xicheng sama-sama tidak menyebutkan masalah ini seolah-olah di bawah kesepakatan diam-diam. Yan Zhao Gie berkata perlahan, saya tidak dapat dengan tepat menentukan si saudara Zhao Hao. Namun, menurut dugaan saya, perubahan pada tubuhnya harus terkait dengan ahli Marsial Sein Lama, Pilfire Divine Sword Gao Zee, mungkin dia memperoleh warisannya. Petik 2. Sudah cukup dia mengatakan itu. Zhao Xicheng mengangguk, merenung sejenak, unggul dalam seni pedang serta dao alkimia, bubuk awan asap, en, memang ada kemungkinan ini. Dia mengangkat kepalanya untuk melirik Yan Zhao Gie, jika saya tidak salah mengingat, ada rumor bahwa hubungan Pilfire Divine Sword dengan Broad Creek Mountain cukup tegang. Yan Zhao Gie menjawab dengan jujur, saya tidak tahu persis alasannya, tapi itu memang benar. Selain itu, tidak diketahui apakah Gao Zee menurunkan pesan bersama dengan warisannya, dan juga apa yang sebenarnya diwarisi oleh saudara Zhao Hao darinya, yang menyebabkan dia tampak sedikit memusuhi klan kita. Zhao Xicheng menghela nafas, setelah mendengar laporan dari anak buahku, aku juga tahu tentang masalah ini. Tenang, aku akan berusaha membereskan permusuhan itu. Jika tidak ada kemajuan yang dicapai dengan cara ini, pengaturan lain secara alami akan dibuat. Petik 2. Selain hubungan pribadinya dengan Yan Di, Zhao Xicheng juga tidak akan membiarkan seorang putra yang memiliki niat bermusuhan terhadap Broad Creek Mountain menjadi penerus tahtanya. Menghabiskan banyak usaha untuk merawatnya adalah hal yang pasti, tetapi tahta adalah sesuatu yang dia tidak punya harapan untuk duduk. Yan Zhao Gie membungkuk, Paman punya pengaturan sendiri, Zhao Gie tidak berani berbicara dengan sombong tentang mereka. Apa yang kita bicarakan hari ini telah membuat saya cukup berani. Petik 2. Zhao Xicheng melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, ayahmu memiliki anak sepertimu berarti dia memiliki penerus yang hebat. Itu adalah berkah, bahkan saya sedikit iri padanya. Petik 2. Yan Zhao Gie tersenyum. Aku juga berharap bisa menjalin hubungan dengan berbagai bruder sekuat dan sedalam persahabatan antara kamu dan ayah, Paman. Sebagai kepala kerajaan, mungkin Zhao Xicheng bertindak berdasarkan emosinya tanpa memikirkan konsekuensinya. Namun, Paman ini benar-benar setia kepada ayahnya dan merawatnya dengan sangat baik juga. Percakapan pribadi antara Zhao Xicheng dan Yan Zhao Gie secara alami dicatat oleh Yan Su. Ekspresinya tidak berubah, karena dia hanya memikirkan urusannya sendiri dan berjalan ke arah lain. Mengikuti di belakangnya, seseorang berkata dengan agak cemas, Yan Zhao Gie benar-benar mengalahkan aura luar cendikiawan bela diri Xiao Shen dengan aura luar tengah basis budidaya sarjana bela diri. Jika ini terus berlanjut, aku takut Lu Wen. Yan Su berhenti sejenak, ekspresinya berubah menjadi sedikit gelap dan suram. Lu Wen adalah murid langsung dari Paman Magang Kedua Yan Zhao Gie, Fang Zun, elit lain dari generasi muda Broad Creek Mountain dan eksistensi dengan banyak wajah. Dia lebih tua dari Yan Zhao Gie dan mulai berkultifasi lebih awal darinya juga. Dia saat ini berusia 25 tahun, seusia dengan Xiao Shen. Broad Creek Mountain dan Sekret Sun Clan telah bentrok untuk waktu yang lama. Sebelum kelainan di Siling Dragon Abyss, selalu Yan Zhao Gie melawan Cao Yuan Long dan Lu Wen melawan Xiao Shen. Kedua sisi itu seimbang, masing-masing memiliki kekuatan mereka sendiri. Sekarang, Lu Wen saat ini sedang dalam budidaya terpencil di Broad Creek Mountain. Sebagai sarjana bela diri aura luar akhir seperti Xiao Shen, sesi kultifasi terpencil ini baginya untuk mencoba menerobos kemacetan dan melangkah ke alam sarjana bela diri Xiantian sebelum yang terakhir melakukannya. Lu Wen setelah merebut reumtif, dia sudah sedikit di depan Xiao Shen. Jika dia bisa menerobos untuk menjadi sarjana bela diri Xiantian terlebih dahulu, dia benar-benar akan selangkah lebih maju darinya. Tapi tidak ada yang bisa meramalkan kebangkitan Yan Zhao Ge yang tiba-tiba, bahkan lebih mendominasi, tidak hanya menekan Cao Yuan Long yang berusia sama, tetapi juga sekarang telah melampaui level untuk mengalahkan Xiao Shen. Bahkan kultifasinya sendiri semakin dekat dan dekat dengan Lu Wen. Setelah berpikir dalam-dalam sejenak, Yan Su memulihkan ekspresinya yang biasa sambil berkata dengan acuh-ta'acuh, semuanya masih terlalu dini untuk diceritakan. HSSB 69, Kesempatan Langka Di bukit yang jauh dari kota Jingyang, beberapa sosok berdiri diam, menatap ibu kota Tang Timur yang jauh. Sinar matahari menyinari mereka, menyebabkan jubah emas mereka terlihat lebih menyilaukan dan menarik. Pria parubaya yang memimpin mereka tepatnya adalah tetua klan Matahari Suci, penguasa yang terbit dari timur dari tujuh matahari yang berkuasa. Di samping Isri Sing Lord berdiri seorang elder berjubah emas, prinsipal elder dari Sekret Sun Klan di Tanah Tang Timur. Selain itu, ada juga beberapa praktisi bela diri klan Matahari Suci lainnya. Di antara kerumunan itu berdiri seorang pemuda berpakaian putih, wajahnya dipenuhi janggut yang panjang dan tebal. Sementara dia tampak seperti orang yang gagah dan tidak terkendali, matanya sebenarnya memendam dinginnya seekor ular. Wajah pemuda itu masih sedikit pucat. Saat dia melihat ke arah kota Jingyang, tatapannya dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Secara alami, pemuda ini adalah Xiao Shen. Pada saat ini, kebencian yang dia rasakan terhadap Yan Zhaoge tidak kurang dari kebenciannya pada Feng Yunsheng sedikitpun. Yan Zhaoge tidak hanya mengalahkannya, karena telah menyebabkan dia kehilangan banyak wajah. Sebelumnya, di siang hari bolong di depan semua orang, Yan Zhaoge bahkan telah mempublikasikan masalah tubuhnya yang bagian bawahnya terluka oleh Feng Yunsheng. Seluruh wajah Xiao Shen telah terkoyak seluruhnya. Dia telah dilukai oleh Feng Yunsheng selalu tertutup rapat, bahkan di dalam eselon yang lebih tinggi dari klan matahari suci, mereka yang mengetahuinya juga terbatas. Sekarang, bagaimanapun, semua orang tahu. Meskipun tidak ada yang melihatnya, berdiri di antara kerumunan saat ini, Xiao Shen terus merasa bahwa ada tatapan yang menghina dan mengejek yang diarahkan ke arahnya dari sekitar, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Kecemasan dan rasa malu ini benar-benar berubah menjadi kebencian, diarahkan dalam jumlah besar kepada Yan Zhaoge. Elder berjubah emas memutar kepalanya untuk melihat Isri Sing Lord, beritahu klan untuk mengirim lebih banyak ahli, kita tidak bisa membiarkannya berakhir seperti ini. Petik 2 Meng Wan telah kehilangan mahkota Yin ekstrim tahun lalu dan kepala desa tetap dalam meditasi terpencil begitu lama, sepertinya beberapa orang telah lupa bahwa klan matahari suci kita yang merupakan tempat suci teratas saat ini. Jadi bagaimana jika kerajaan Tang Timur ada di domain surga? Selama klan sun suci saya bersedia, kami juga akan menginjak-injak mereka semua. Petik 2 Kata-kata ini hanya bisa diucapkan oleh Isri Sing Lord. Jika itu orang lain, orang itu sebenarnya akan meragukan kemampuannya, menyebabkan dia malah merasa tidak bahagia. Hanya berdiri di sana, Isri Sing Lord menyerupai matahari menyilaukan yang menggantung tinggi di langit. Dia menatap dalam diam ke kota Jingyang yang jauh, bagaimana persiapan kita sebelumnya. Penatua berjubah emas perlahan menggelengkan kepalanya, masih belum cukup teliti. Isri Sing Lord berkata, meskipun kita belum membuat persiapan yang cukup, hal yang sama juga berlaku untuk Broadcrete Mountain. Namun, ketidaknormalan saat ini di Siling Dragon Abyss dapat membantu memperkuat area yang kekurangan kita, malah memberi kita kesempatan untuk berhasil. Rauh Penatua berjubah emas langsung terangkat, kamu benar, memang itu masalahnya. Petik 2 The Isri Sing Lord berpaling untuk melihat Xiao Shen, selain semua hal lainnya, tampaknya Yan Zhao Ge tidak akan kesulitan untuk mengalahkanmu. Kemampuanku sedikit lebih rendah, Xiao Shen menjawab dengan susah payah. Tuan Kebangkitan Timur menatap ke arah kota Jingyang sekali lagi, kultifasi Anda lebih tinggi dari dia, tetapi Anda masih sedikit lebih rendah. Jika kalian berdua berada pada tingkat kultifasi yang sama, saya khawatir hasilnya tidak akan jauh lebih baik daripada kasus Yuan Long. Petik 2 Mengepalkan tinjunya dengan erat, Xiao Shen menundukkan kepalanya. Isri Sing Lord berkata dengan lembut, melihatnya seperti ini, sepertinya aku telah melihat Zandongge yang lain, lagi Yan Di, atau potensi yang bahkan melampaui mereka. Petik 2 Jenis benih yang bagus, sayang sekali itu masih berasal dari Broadcrete Mountain. Petik 2 Akan lebih baik jika kita bisa menghadapinya sebelum dia dewasa. Mendengar kata-katanya, nafas Xiao Shen langsung dipercepat. Isri Sing Lord tidak melihat ke belakang padanya, tunggu saja dengan sabar. Mungkin Anda akan memiliki kesempatan untuk secara pribadi membunuh Yan Zhao Ge dan membalas dendam. Petik 2 Bisa secara pribadi membantai Yan Zhao Ge tidak ada yang lebih baik yang bisa saya minta. Nafas Xiao Shen menjadi stabil saat dia berkata dengan nada yang lebih ringan. Setelah meninggalkan Zhao Xicheng, saat Yan Zhao Ge meninggalkan kediamannya, dia melihat Ah Hu menunggunya di sana. Berjalan ke arahnya, Ah Hu tertawa sederhana, Tuan muda, bagaimana hasilnya? Yan Zhao Ge mengangkat bahu, kakak magang junior Feng akan dikawal kembali ke markas utama klan. Sementara itu, kami akan terus tinggal di sini, aku masih punya urusan yang harus diselesaikan. Petik 2 Baik Yan Su dan aku tidak akan ikut campur dalam masalah adik magang junior Lin. Yan Su akan menyerahkan barang-barang di tangannya kepadaku, meskipun menurutku dia belum menyerah. Petik 2 Pada titik ini, Yan Zhao Ge memerintahkan, Ah Hu, tentang masalah yang menimpa murid magang junior saudari Lin, minta orang untuk memperhatikan arah rumor tersebut. Jika ada perubahan, segera beritahu saya. Petik 2 Ah Hu menggaruk kepalanya, Tuan muda, perubahan apa yang Anda maksud? Sekarang, arah rumornya adalah bahwa adik magang junior Lin datang menggangguku karena cemburu, berakhir dengan aku secara tidak sengaja membunuhnya karena ketidaksabaran. Yan Zhao Ge menyipitkan matanya, jika arah rumor berubah, mengatakan bahwa adik magang junior Lin masih tetap menyukai Ye Jing dan benar-benar datang untuk masuk kembali ke pelukannya, bukannya dipukuli sampai mati oleh saya yang marah, itu hanya bisa berarti satu hal. Petik 2 Yan Su mungkin saja dia sudah menemukan Ye Jing. Meskipun menyebarkan rumor semacam itu memang akan merusak reputasi saya, pada intinya mereka tidak akan merugikan saya. Melakukannya hanya akan menyiapkan semacam fondasi untuk sesuatu. Petik 2 Yan Zhao Ge berkata dengan santai, saya merasa kali ini, Yan Su, bermaksud agar saya tidak pernah kembali ke Broad Creek Mountain lagi. Ah Hu berhenti tertawa, ekspresinya berubah menjadi serius, dia ingin membunuh Tuan Muda. Tapi kenapa, tidak ada alasan untuk ah itu. Meskipun Anda mempersulitnya beberapa kali, bahkan jika dia frustrasi, dan marah, itu juga seharusnya tidak sampai pada keinginan untuk membunuhmu, kan? Petik 2 Bagaimanapun juga, Anda, Tuan Muda, berbeda dari anggota biasa dari generasi muda. Kecuali, Elder Fang. Petik 2 Setelah berpikir dalam-dalam untuk beberapa saat, Yan Zhao Ge berkata, seharusnya tidak seperti yang diinginkan paman magang kedua, itu harus menjadi ide Yan Su sendiri. Mungkin hanya aku yang berhalusinasi, tapi aku merasa dalam kematian adik magang junior Lin kali ini, perilaku Yan Su agak aneh. Petik 2 Ah Hu berseru dengan nada yang dalam, apakah dia gila? Itu sudah melewati apa yang bisa diterima? Petik 2 Potensi yang Anda, Tuan Muda, tunjukkan saat ini telah memimpin anggota dari generasi yang sama. Elder Fang akan kesulitan untuk menghasilkan junior yang bisa bersaing denganmu. Petik 2 Jika sesuatu terjadi pada Anda, selain kepala keluarga Yan kami, kepala klan tua sudah tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Yan Zhao Ge berkata dengan lembut, dia jelas tidak akan menyalahkan dirinya sendiri. Bahwa Ye Jing adalah kambing hitam terbaik untuknya. Petik 2 Ah Hu santai, sedikit menyeringai, hanya Ye Jing bisa membunuh Tuan Muda. Yan Zhao Ge merentangkan tangannya, bukankah kita baru saja menyinggung perasaan orang-orang dari klan Sun Suci. Selain itu, masih ada pemimpin bendera roh Crimson serta penatua hacet hantu yang berhubungan dengan Ye Jing. Petik 2 Aku sekarat di tangan Martial Grandmaster secara alami akan menjadi situasi yang paling ideal baginya. Jika Yan Su harus melakukannya secara pribadi, dia hanya bisa menceritakan bahwa Martial Grandmaster yang memiliki kemampuan serta motif untuk melukai saya melakukannya, sebelum Ye Jing melengkapi pukulan terakhir. Jika Yan Su ingin membunuhku, itu akan jauh lebih mudah daripada Martial Grandmaster dari luar. Kedatangan Penatua Kin telah menahan orang-orang klan Matahari Suci, tetapi pada saat yang sama, orang-orang itu juga menarik perhatian Penatua Kin. Hasilnya, Yan Su itu memiliki ruang untuk bergerak. Ah Hu berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Muda, saya dengan serius menyarankan Anda untuk langsung kembali ke Broadcrete Mountain bersama Nona Feng. Tangannya di belakang punggungnya, Yan Zouge menghela nafas panjang, tersenyum saat dia berjalan, Ah Hu, jujur saja, sampai sekarang, saya benar-benar serius mempertimbangkan solusi yang Anda bicarakan. Namun, itu bukan untuk keselamatan pribadiku, melainkan, bagi kalian yang mengikuti di sampingku, yang mungkin secara tidak sengaja terseret ke dalam keributan. Seandainya hanya diriku, senyum Yan Zouge berangsur-angsur berubah menjadi dingin, bahkan jika Yan Su tidak bergerak padaku, aku akan berpikir untuk bergerak padanya. Tidak seperti sebelumnya dengan Wen Ningzi dan Cui Xin, menemukan kesempatan untuk menjatuhkan kepala sekolah akan sangat sulit. Yan Zouge terkeke, tetapi pada saat yang sama, menjatuhkan penatua kepala sekolah juga akan menjadi kerugian besar bagi pihak Paman Magang Kedua, sama sekali tidak sebanding dengan betapa kecilnya penderitaan mereka ketika saya menjatuhkan dua penatua sederhana dari aulat tugas milik mereka. Petik 2 Ahu berkedip, Tuan muda, ini bermain dengan api ah, Anda mungkin membuat diri Anda terbakar parah. Petik 2 Yan Zouge tertawa sembarangan, di dunia ini, hal apa yang ada di sana yang sama sekali tidak berisiko. Dengan sangat cepat, para ahli dari Broadcrete Mountain tiba di kota Jingyang. Setelah bercakap-cakap sebentar, Yan Zouge akhirnya masih memutuskan untuk tetap tinggal di Tang Timur, sementara Feng Yunsheng akan kembali ke Broadcrete Mountain bersama mereka yang telah tiba. Kembali dan rawat luka-lukamu dengan baik untuk mempersiapkan dirimu. Ketika saya kembali, mimpi buruk Anda juga akan dimulai, Yan Zouge tersenyum lebar saat memandang Feng Yunsheng, apa yang menanti Anda adalah penderitaan di luar imajinasi terliar Anda. Petik 2 Mengangkat alisnya, Feng Yunsheng bertanya sambil tertawa, berapa banyak penderitaan itu. Yan Zouge menjentikkan jarinya, secara tentatif. Anda akan merasa bahwa, dikejar oleh murid-murid klan Matahari Suci untuk hidup Anda sebelumnya, sebenarnya adalah hal yang sangat santai. HSSB 70, Raungan Naga Glacial Feng Yunsheng akan dikawal kembali ke Broadcrete Mountain oleh beberapa ahli klan. Setelah mempertimbangkan ketegangan tinggi baru-baru ini antara Broadcrete Mountain dan klan Sun Suci, untuk mempersiapkan yang terburuk, sebagian dari para ahli yang telah dikirim ke sini kali ini tetap membantu Penatuakin dalam menjaga situasi di Tang Timur juga. Sebagai sisa wilayah surga timur stabil, dan berurusan dengan tindakan pembalasan klan Matahari Suci yang mungkin mengikuti. Setelah melihat Feng Yunsheng pergi, Yan Zouge kembali ke penginapannya, merenung sambil berjalan. Kali ini, mereka benar-benar telah menyinggung klan Matahari Suci, dan dengan tingkat kemampuan serta potensi yang dia tunjukkan dalam beberapa hari terakhir, sangat mungkin mereka akan terus mengawasinya. Selain itu, ada juga Yan Su yang mengawasinya dengan ganas dari samping. Dengan Yan Zouge telah melangkah ke ranah cendikiawan bela diri aura luar tengah, bahkan setelah menang melawan tahap aura luar akhir Xiao Shen, rombongan praktisi bela diri berpakaian hitam sekarang tidak lagi bepergian bersamanya. Sebagai penjaga, mereka sudah tidak memiliki banyak tujuan. Sebaliknya, tetap di sisi Yan Zouge mungkin secara tidak sengaja menyebabkan mereka terlibat dalam masalah ini, dan dalam situasi itu, siapa yang akan melindungi siapa. Namun, praktisi bela diri berpakaian hitam tidak meninggalkan kerajaan Tang Timur, tetap tinggal, siap mengikuti perintah Yan Zouge setiap saat. Kelompok yang terdiri dari Yan Zouge dan Penatuakin segera melanjutkan ke kota abis. Di sana, Yan Zouge dan yang lainnya melihat mayat almarhum Lin Yusao. Di sanalah Yan Zouge akhirnya bisa melihat dengan baik fitur asli Lin Yusao untuk sekali ini, sebagai lawan dari melihat ingatan dari pemilik asli tubuhnya yang seperti menonton film di layar. Seperti yang dikatakan Yan Su, semua luka yang terlihat di tubuh tampaknya disebabkan oleh aura luar cendikiawan bela diri dengan telapak tusita. Tanda sisa yang ditinggalkan oleh api ungu tusita meresap ke seluruh tubuhnya. Juga menutupi semua jejak lainnya. Sungguh hidup yang singkat dan tidak beruntung, Yan Zouge terdiam. Meninggalkan tempat itu, dia menatap ke arah langit. Ye Jing benar-benar telah mencapai tahap ini. Benar, di kolam S tadi, dia sepertinya terluka sekali lagi. Jika dia terus menggunakan teknik rahasianya untuk mengobati luka-lukanya, itu akan memberikan pengaruh yang parah pada pikirannya. Petik 2 Dengan begitu, mungkin saja dia akan menjadi lebih kejam sekaligus antagonis. Pandangan Yan Zouge menjadi dingin, jika kamu benar-benar ingin melenyapkan dirimu dari dunia ini, secara pribadi aku akan mengirimu pergi. Kembali ke penginapan mereka, Ah Hu berkata dengan nada ringan dari sampingnya, Tuan Muda. Melihat senyuman Ah Hu yang tampak sederhana dan jujur namun sebenarnya murah dan kotor, Yan Zouge memutar matanya. Mengikuti tatapan Ah Hu, dia melihat seorang gadis cantik dan anggun, saat ini berdiri di pinggir jalan. Kakak Sikong Magang, kau sudah meninggalkan pengasingan. Yan Zouge bertanya, dan dari kelihatannya, kamu telah berhasil menembus kemacetan dan melangkah ke alam martial scholar. Gadis itu tepatnya adalah Sikong King, udara yang dingin dan menyendiri tentang dirinya. Dia membungkuk dengan sungguh-sungguh ke arah Yan Zouge, terima kasih banyak atas petunjuk senior saudara Magang Yan. Setelah meninggalkan pengasingan, saya secara khusus datang untuk mengucapkan terima kasih. Petik 2. Saya juga telah mendengar tentang masalah tentang adik Magang Junior Lin. Saya turut berbela Sungkawa, kakak Magang Saudara Yan. Petik 2. Yan Zouge melambaikan tangannya, saya baik-baik saja, terima kasih atas perhatian Anda. Karena itu, dia mulai menilai dia secara menyeluruh. Lumayan, seorang sarjana bela diri berusia 16 tahun jarang terjadi bahkan di klan kita. Kakak Sikong yang Magang benar-benar berjuang dengan tekad yang besar. Petik 2. Namun, jangan berpuas diri sebagai hasilnya, kau harus tahu bahwa Meng Wan dari klan Sun Suci sudah menjadi sarjana bela diri pada usia 15 tahun. Petik 2. Ekspresi Sikong King tenang, tatapannya tegas, ya, saya tahu. Baik sombong maupun tidak sabar sangat baik, Yan Zouge mengangguk, kamu benar-benar mengabdi pada bela diri Dao, dengan kemauan yang kuat, jadi aku juga tidak takut memberikan pukulan yang terlalu kuat padamu. Selain Meng Wan, klan Sun Suci juga memiliki orang lain yang telah melangkah ke alam martial scholar saat dia belum berusia 16 tahun. Petik 2. Dan sekarang, dia telah bergabung dengan klan kita. Sikong King berkata dengan tenang, saya berharap bisa sering bertukar petunjuk dengannya di masa depan, saya percaya bahwa saya akan mendapat banyak manfaat dari pengalaman ini. Petik 2. Melihatnya, Yan Zouge tiba-tiba tersenyum, namun, seperti Meng Wan, dia juga seorang maiden of extreme yin. Situasi mereka agak unik, untuk mendapatkan hasil yang baik dalam serangan yin ekstrim, klan matahari suci menggunakan beberapa metode percepatan pertumbuhan dalam membesarkan mereka. Petik 2. Dengan cara ini, fondasi mereka pasti akan menjadi kurang stabil, menyebabkan kecepatan kultivasi cepat mereka yang luar biasa turun menjadi lebih lambat dari biasanya di masa depan. Tapi dengan latar belakang Sekret Sun Klan dan Broadcrete Mountain kita sendiri, bahkan jika kecepatan kultivasi masa depan mereka menurun, itu hanya akan relatif terhadap diri mereka sendiri. Mereka masih akan jauh lebih cepat dari kebanyakan orang. Juga. Mendengar kata-kata Yan Zouge, si Kongking menyelesaikan kata-katanya dengan lembut. Juga, mahkota yin ekstrim memiliki efek meningkatkan kecepatan kultivasi dari gadis-gadis ekstrim yin. Setelah mendapatkan kemenangan di ekstrim yin bout pertama, selama tahun di mana mahkota yin ekstrim berada di tangannya, kultivasi Meng Wan melonjak pesat, menjadi jauh lebih cepat dari biasanya untuknya. Kakak senior dari Jade Si City yang memenangkan pertarungan yin ekstrim kedua atas Meng Wan juga melihat kultivasinya berkembang pesat setelah mengambil alih kepemilikan mahkota yin ekstrim. Pandangan si Kongking tegas dan tak tergoyahkan, terima kasih banyak kepada saudara magang senior Yan atas pengingatnya. Saya pasti tidak akan berpuas diri. Petik 2. Yan Zouge tersenyum, sangat bagus. Sekarang Anda telah mencapai tahap aura dalam untuk cendikiawan bela diri, langkah selanjutnya adalah menggunakan aura ki Anda yang baru terbentuk untuk membuka titik akupuntur di sekitar tubuh Anda. Petik 2. Setelah itu tercapai, kau akan mencapai ranah cendikiawan bela diri aura tengah dalam. Apa yang terjadi selanjutnya adalah mencuci organ dalam, memperkuat tubuh Anda selangkah lebih maju. Petik 2. Ketika Anda mampu membentuk dinding ki dengan aura ki di dalam tubuh Anda, Anda akan mencapai tahap aura dalam yang terakhir. Pada saat itu, kekuatan tubuh Anda, baik dalam hal serangan atau pertahanan, akan meningkat pesat, dan Anda bisa memulai persiapan Anda untuk menerobos ke dalam tahap aura luar. Petik 2. Satu langkah pada satu waktu, stabil dan mantap. Saya yakin Anda bisa melakukannya. Petik 2. Sikong King mengangguk, saya akan bekerja keras, terima kasih senior magang saudara yang karena mengkhawatirkan saya. Petik 2. Dua cara berpisah. Menatap sosok Sikong King yang pergi, Yan Zhaogie terdiam untuk waktu yang lama. Ahu maju ke depan, tertawa sederhana, Tuan muda, Nona Lin baru saja pergi, dan kamu sudah berencana memakan Nona Sikong. Itu tidak terlalu bagus. Petik 2. Yan Zhaogie berkata dengan tidak sabar, bisakah kamu tidak selalu memikirkan bagian bawahmu. Ahu menggaruk kepalanya, mengapa Tuan muda memandang Nona itu dengan tatapan seperti itu. Yan Zhaogie menyipitkan matanya, mungkin itu hanya aku yang berhalusinasi, tapi setelah melangkah ke dunia cendikiawan bela diri, Sikong King tampak seperti dia telah mengalami pembaruan yang bersaing, beberapa perubahan yang mengguncang surga, menjungkir balikan bumi terjadi pada tubuhnya. Sementara dari seniman bela diri menjadi cendikiawan bela diri ada jurang surgawi, dan berhasil menyeberanginya akan berarti dunia yang benar-benar baru, perubahan pada Sikong King tampaknya lebih besar dari itu, hanya saja perasaan ini masih sangat tidak jelas. Petik 2. Ahulama sekali menatap sosok Sikong King yang hampir tidak terlihat, sebelum dia berkata, dengan bingung, Tuan muda, selain menerobos untuk menjadi seorang sarjana bela diri, saya hanya tidak bisa melihat perubahan apa lagi yang dia lakukan. Ada padanya. Petik 2. Yan Zhaoge mengerucutkan bibirnya, mungkin. Benar, sebelumnya, saya meminta Anda untuk mengirim orang untuk mengikuti Xiao Hao itu. Apakah Anda punya sesuatu untuk dilaporkan tentang itu? Petik 2. Ahu menjawab, dia tidak membuat gerakan untuk saat ini, dari kelihatannya tampak jauh lebih taat hukum daripada yang kalian semua katakan. Yan Zhaoge menganggup, teruslah mengamatinya dengan cermat, tapi jangan berhubungan dengan orang-orang dari Tang Timur. Untuk sementara mendorong segala sesuatu ke belakang kepalanya, setelah kembali ke penginapannya, Yan Zhaoge mengeluarkan 9 harta karun labu es yang dia peroleh dari Penatua Kin. Kegunaan asli benda ini adalah untuk menyimpan dan mengawetkan barang lainnya, terutama beberapa jenis rumput roh dan juga obat-obatan roh. Setelah beberapa obat roh dicabut, ki spiritual di dalamnya akan menghilang dengan sangat cepat, menjadikannya tidak berguna. Pada saat seperti itu, memiliki 9 harta karun ais labu akan mencegah seseorang menghadapi kegagalan yang menyedihkan. Setelah melepaskan sumbat dari labu, Yan Zhaoge mengambil giyok mendalam di mana jiwa tulang naga glasial disegel. Kekuatan jiwa tulang naga glasial sebagian telah diserap oleh Yan Zhaoge. Sekarang, Yan Zhaoge mulai menyerap esensinya ke dalam tubuhnya sekali lagi. Di bawah makanan esensi jiwa tulang naga glasial, basis budidaya Yan Zhaoge mulai berputar tanpa henti karena esensi terus diubah untuk penggunaannya sendiri. Dengan bantuan kitab suci surgawi yang tak tertandingi, Yan Zhaoge dapat mencapai prestasi besar yang akan sulit dilakukan oleh sebagian besar sarjana bela diri, sehingga meningkatkan kecepatan kultifasinya. Namun, kali ini, saat dia berkultifasi, Yan Zhaoge memiliki salah satu tangannya menekan labu es 9 harta karun. Inti dari naga glasial mulai beredar di antara giok mendalam, labu dan di dalam tubuh Yan Zhaoge. Secara bertahap, udara dingin di sekitar 9 harta karun ais labu semakin tebal dan tebal. Dari dalam labu, auman naga juga bisa terdengar samar. Sosok naga putih sekarang samar-samar muncul di permukaan labu. Yan Zhaoge tersenyum, glasial dragon sroar, lengkap. Terima kasih telah menonton!